Hampir tidak cukup. Mendengar ini, Tuan Muda Li dan Tuan Muda Wang sangat marah. Nilai artefak ilahi tingkat puncak tidak dapat diukur dengan permata ilahi. Bahkan di rumah harta karun, artefak ilahi tingkat puncak jarang dilelang. Tapi sekarang, dua artefak ilahi tingkat puncak ada di sini, dan dia bilang itu tidak cukup. Bukankah dia sengaja mencoba mempermalukan mereka? Tapi di hadapan seorang wanita, dia harus bersikap sopan. Bersabarlah. Tuan Muda Li menarik nafas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya. Berikan padaku. Fatso memandang Leontin naga kembar dengan enggan dan menyerahkannya kepada Tuan Muda Li. Tuan Muda Li, simpanlah dengan baik. Tuan Muda Li mengambilnya dan mengabaikannya. Dia menoleh ke arah Putri Duyung dan berkata sambil tersenyum, Nona, takdirlah yang mempertemukan kita. Terimalah separuh lainnya. Itu benar. Dia hanya memberikan setengahnya kepada Putri Duyung. Niatnya jelas. Putri Duyung melihat Leontin Giok itu dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengenalmu. Aku tidak bisa menerima barang-barangmu. Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Ini hanya hadiah untukmu. Jangan terlalu sopan. Terima saja. Tuan Muda Li meraih tangan Putri Duyung dan memasukkan separuh Leontin Giok lainnya ke tangan Putri Duyung. Namun, dia tidak sanggup melepaskan cengkramannya. Kulitnya begitu lembut dan halus. Apa yang sedang kamu lakukan? Putri Duyung mengerutkan kening dan berjuang keras. Namun Tuan Muda Li tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia menggunakan lebih banyak kekuatan. Melihat ini, wajah sangguan kiyu menjadi gelap. Dia berteriak, Li, apakah kamu ingin mati? Ah! Tuan Muda Li kembali sadar dan segera melepaskan Putri Duyung. Tapi wajahnya penuh kenangan. Wanita ini, baik dari segi kecantikan atau aspek lainnya, adalah yang terbaik. Aku tidak butuh hadiah. Putri Duyung melemparkan Leontin Giok itu kepada Tuan Muda Li dengan wajah dingin. Lalu, dia menarik sangguan kiyu dan berjalan keluar. Jangan pergi. Tuan Muda Li buru-buru memanggil. Tuan Muda Wang juga buru-buru meraih Tuan Muda Li dan berpikir, Saudara Li, kamu mendapat keuntungan. Bagaimana dengan saya? Jangan khawatir. Saat aku mendapatkannya, aku pasti akan memberimu bagiannya. Tuan Muda Li tertawa dalam hati. Baiklah, baiklah, baiklah. Tuan Muda Wang menganggup berulang kali. Sangat hidup. Namun, pada saat ini, terdengar suara tawa samar. Mengikuti dengan cermat. Seorang pria muda berkulit putih muncul entah dari mana di depan pintu, menghalangi sangguan kiyu dan Putri Duyung. Itu adalah Qin Fei Yang. Itu Jiang Hao Tian. Itu benar-benar dia. Dia tidak berubah sama sekali sejak lima tahun lalu. Dia akhirnya muncul. Tidak ada kabar tentang dia selama lima tahun terakhir. Kemana dia pergi? Orang-orang di dalam dan di luar menjadi gempar. Tuan Muda Li dan Tuan Muda Wang juga memandang Qin Fei Yang dengan heran. Orang yang menghilang selama lima tahun akhirnya muncul. Terlebih lagi, dia kebetulan muncul di sini. Apakah ini suatu kebetulan? Mengapa kamu di sini? Tunggu. Kamu tidak mengikuti kami secara diam-diam, kan? Sangguan kiyu berpikir dalam hati. Bagaimana mungkin? Saya kebetulan lewat. Qin Fei Yang terbatuk-batuk dan berjalan ke arah Tuan Mudali. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Mudali, saya cukup tertarik dengan Leontin naga kembar ini. Bolehkah saya melihatnya? Ini. Tuan Mudali memandang Putri Duyung dan kemudian ke Qin Fei Yang. Dia tampak ragu-ragu. Mengapa? Apakah kamu tidak akan memberiku wajah? Qin Fei Yang tidak senang. Ekspresi Tuan Mudali berubah. Dia segera berkata, Bagaimana mungkin saya tidak memberikan muka kepada Saudara Jiang? Karena Saudara Jiang tertarik, saya akan memberikannya kepada Anda. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan Leontin naga kembar kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang terkekeh. Dia mengambil Leontin naga kembar dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Sangguan Kiyu curiga. Aku tidak tahu. Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Setelah melihatnya sebentar, Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Ini benar-benar batu giyok yang bagus. Tuan Mudali, Anda benar-benar berusaha keras untuk menjemput gadis. Kamu harus melepaskan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Tuan Mudali tersenyum malu. Kalimat ini sangat masuk akal. Qin Fei Yang mengangguk. Dia memandang Putri Duyung dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkata, Dia benar-benar cantik. Eh. Sangguan Kiyu tercengang. Dia benar-benar berpura-pura tidak mengenalnya. Tuan Mudali dan Tuan Mudawang saling berpandangan. Mungkinkah Jiang Haotian juga menyukai wanita itu? Meskipun mereka memiliki bisnis keluarga yang besar, pria di depan mereka adalah orang yang sangat kejam. Mengingat kembali lima tahun lalu, bahkan keluarga Feng Yuan pun dikalahkan olehnya. Mereka sama sekali tidak berani menyinggung orang seperti itu. Tuan Mudawang berkata melalui telepati, Saudara Li, mengapa kita tidak mengikuti arus saja? Mengikuti arus. Tuan Mudali tercengang. Ya. Kita tidak boleh menyinggung perasaan orang ini. Mengapa kita tidak mengikuti arus saja? Dengan cara ini, kita mungkin bisa berteman dengannya. Tuan Mudawang berkata pada dirinya sendiri. Tuan Mudali berpikir sejenak dan berkata melalui telepati, masuk akal. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya karena seorang wanita. Kemudian dia berjalan ke sisi Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Jiang, jika kamu tertarik padanya, maka kami akan mengizinkanmu memilikinya. Biarkan aku mengambilnya. Qin Fei Yang tercengang. Apakah dia berbicara dalam tidurnya? Ya. Aku juga akan memberimu liontin naga ganda ini. Kamu baru di sini, jadi kamu mungkin tidak tahu situasi spesifiknya. Wanita itu sangat tertarik dengan liontin naga ganda ini. Itulah kenapa aku menghabiskan banyak uang untuk membeli liontin naga ganda ini. Kata Tuan Mudali. Jadi begitu. Qin Fei Yang menganggup dan menatap Tuan Mudali dan Tuan Mudawang dengan sedikit ejekan di matanya. Kemudian. Dia berjalan menuju Putri Duyung. Kasihan sekali keindahan seperti itu. Ya. Jiang Hautian sangat beruntung. Tuan Mudawang dan Tuan Mudali menghela nafas. Tunggu. Wanita itu mungkin tidak menerimanya. Tuan Mudali tiba-tiba berkata. Ya. Meskipun Jiang Hautian dan Sangguan Kiyu memiliki persahabatan, itu tidak ada hubungannya dengan wanita itu. Dia menolakmu sebelumnya, dan Jiang Hautian ini mungkin tidak terkecuali. Sejujurnya, senang juga melihat Jiang Hautian dipermalukan di depan umum. Tuan Mudawang tertawa diam-diam. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Tuan Mudali menyilangkan tangannya dan tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Qin Fei Yang sudah berjalan di depan Putri Duyung. Dia mengambil setengah dari liontin giok dan menyerahkannya kepada Putri Duyung. Dia berkata sambil tersenyum, Gadis kecil, apakah kamu bersedia menerima cintaku padamu? Putri Duyung memandang Qin Fei Yang dengan kaget. Apakah dia mengaku padanya di depan umum? Apa-apaan ini, begitu lugas. Tuan Mudali sedikit tercengang. Bodoh sekali. Apa dia tidak tahu kalau dia harus menjemput gadis selangkah demi selangkah? Saudara Li, tunggu dan lihat saja. Wanita itu pasti akan langsung menamparnya. Tuan Mudawang mencibir. Dia benar-benar bodoh. Tuan Mudali juga merasakan perasaan tidak senonoh. Hal paling beruntung yang terjadi padaku dalam hidup ini adalah bertemu denganmu. Aku bersedia menggunakan hidup ini untuk menjagamu dan melindungimu. Aku bersedia memberimu semua cinta yang kumiliki dalam hidup ini. Aku ingin menggenggam tanganmu dan bersamamu sampai kita tua. Aku ingin memelukmu dan tidak pernah melepaskanmu seumur hidupku. Dalam hidup ini, kamu adalah satu-satunya untukku. Gadis kecil, bisakah kamu memberiku kesempatan ini? Qin Fei Yang memandang Putri Duyung dan berkata sambil tersenyum. Ini benar-benar sebuah pengakuan. Putri Duyung tercengang. Meskipun dia sudah lama mengkonfirmasi hubungannya dengan Qin Fei Yang, ini adalah pertama kalinya dia secara resmi menyatakan perasaannya padanya. Dan dalam kesannya, Qin Fei Yang bukanlah orang yang akan mengucapkan kata-kata cinta seperti itu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa hari ini terasa sedikit berbeda? Qin Fei Yang bertanya, Apakah kamu bersedia? Naif, konyol. Bagaimana pengakuan norak seperti itu bisa menggerakkan hati seorang wanita? Tuan Mudali dan Tuan Mudawang mencibir diam-diam. Tetapi pada saat ini, Putri Duyung tiba-tiba tersenyum dan meraih Leontine Diok di tangan Qin Fei Yang. Apa? Dia benar-benar menerimanya. Mata Tuan Mudali dan Tuan Mudawang tiba-tiba membelalak. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka sudah lama menggunakan pengakuan klise seperti itu, dan wanita zaman sekarang tidak tertarik sama sekali. Tapi sekarang, hanya dengan beberapa kata, pihak lain sudah benar-benar menerimanya. Apa Anda sedang bercanda? Qin Fei Yang merangkul pinggang ramping Putri Duyung dan memandang Tuan Mudali dan Tuan Mudawang dengan bangga. Kamu memeluknya sekarang. Keduanya tercengang. Mereka berpelukan tepat setelah pengakuan dosa. Kemajuan ini terlalu cepat. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Tuan Mudali, Tuan Mudawang, sekarang mari kita selesaikan masalahnya. Selesaikan skornya. Keduanya tercengang dan memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Aku bisa mengerti kalau kamu tertarik pada istriku. Siapa yang memintanya begitu cantik? Tapi sebelumnya, Tuan Mudali, Anda benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk memanfaatkannya. Ini yang tidak bisa saya maafkan. Kata Qin Fei Yang. Mendengar kata-kata tersebut, keduanya tercengang dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Dia memeluknya tepat setelah pengakuan. Dia tidak hanya memeluknya, tapi dia juga langsung memanggilnya istrinya. Terlebih lagi, dia bahkan ingin menyelesaikan masalah dengan mereka. Sepertinya mereka mengenal wanita ini lebih dulu. Bahkan jika mereka mengambil keuntungan darinya, itu terjadi sebelum pengakuan dosa. Sebelum mengaku, mereka belum mengonfirmasi hubungan mereka. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah dengan mereka? Saya sangat mudah diajak bicara. Jika kamu dengan patuh meminta maaf, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Tetapi jika kamu berani berbicara omong kosong denganku, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat kamu tanggung. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Wajah Tuan Mudali berubah sedikit dan buru-buru berkata, Saudara Jiang, bisakah Anda bersikap masuk akal? Ya. Itu sebelum pengakuanmu. Lagi pula, kami tidak melakukan apapun padanya. Tuan Mudawang juga berkata, Kamu ingin bicara omong kosong denganku? Baiklah, aku akan memberitahumu. Kamu bahkan tidak diperbolehkan memikirkan wanitaku, Jiang Hautian, apalagi menyentuhnya. Teriak Qin Fei Yang. Mata Tuan Mudawang bergetar dan diam-diam berkata, Saudara Li, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana saya tahu? Tuan Mudali berkata dengan marah. Dia tidak pernah mengira segalanya akan berkembang hingga saat ini. Qin Fei Yang melirik dua artefak tingkat puncak di konter, lalu mengambil langkah maju dan meraihnya di tangannya. Dia berkata sambil tersenyum, kedua artefak ilahi ini adalah kompensasi. Tidak. Keduanya buru-buru berteriak. Kamu tidak bisa mengatakan tidak begitu saja. Apakah kamu yang bertanggung jawab sekarang? Qin Fei Yang tersenyum dingin dan langsung mengirimkan dua artefak ilahi ke kastil. Ini sudah berakhir. Keduanya langsung roboh tanpa daya. Qin Fei Yang kembali ke sisi Putri Duyung dan melihat keduanya. Dia berkata dengan ringan, Saya awalnya berencana untuk tidak melanjutkan masalah ini jika Anda memiliki sikap yang lebih baik dan menerima dua artefak ilahi ini. Tetapi Anda tidak bersedia. Ini membuatku tidak bahagia. 2182 Apa lagi yang kamu mau? Keduanya menatap Qin Fei Yang dengan marah. Potong tanganmu. Kata Qin Fei Yang. Apa? Keduanya gemetar. Memotong tangan mereka bukanlah apa-apa. Mereka bisa terlahir kembali setelah meminum ramuan kehidupan ilahi. Tapi mereka tidak tahan dengan penghinaan itu. Qin Fei Yang berkata dengan dingin, Apakah kamu ingin aku melakukannya sendiri? Jangan mendorong kami terlalu jauh. Keduanya berteriak. Beraninya kamu menyentuh wanitaku. Belum lagi menindasmu, Bahkan keluarga di belakangmu pun tidak akan mampu menahan amarahku. Qin Fei Yang berteriak, Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Keduanya gemetar. Ya. Bahkan keluarga Feng pun dikalahkan olehnya, Apalagi keluarga mereka. Qin Fei Yang berkata, Saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya, Apakah Anda akan memotongnya atau tidak? Potong, potong, potong. Keduanya menganggup dan mengeluarkan belati dari cincin interspatial mereka. Mereka mengatupkan gigi dan melukai pergelangan tangan mereka. Retakan. Darah menyembur keluar dan mewarnai tanah menjadi merah. Qin Fei Yang menganggup puas. Dia memandang Fatih Yuan yang berdiri di depannya dan senyuman tak terdeteksi terlihat di matanya. Pada saat yang sama, Fatso Yuan juga tersenyum pada Qin Fei Yang. Namun, Keduanya tidak mengatakan apapun. Ayo pergi. Qin Fei Yang memegang tangan putri Duyung dan pergi. Melihat Qin Fei Yang begitu dekat, Sangguan Kiu merasa kecewa. Namun, itu dengan cepat menghilang, dan kemudian dia segera meninggalkan toko batu giyok. Beraninya dia macam-macam dengan wanita Ji Yang Hautian. Dia sungguh sombong. Dia akhirnya menabrak tembok kali ini. Mari kita lihat apakah dia berani bertindak seperti tiran di kota naga langit. Setelah Qin Fei Yang dan dua orang lainnya pergi, orang-orang di dalam dan di luar segera memandang mereka berdua dengan mata sombong. Tidak seperti itu. Ji Yang Hautian bersikap tidak masuk akal. Keduanya berteriak histeris. Ji Yang Hautian bersikap tidak masuk akal. Tuan Mudali, Tuan Mudawang, sepertinya Anda benar-benar tidak mengetahui identitas wanita itu. Biarku beritahu, dia sudah muncul sebelum kakak senior Jiang memasuki Istana Sembilan Surga. Selain itu, pada saat itu, dia sudah menjadi wanita kakak senior Jiang. Murid Istana Sembilan Surga juga menonton pertunjukan itu, dan ketika mereka melihat mereka berdua mengeluh karena dianiaya, mereka mau tidak mau mengungkapkan kebenarannya. Apa? Dia sudah lama menjadi wanita Ji Yang Hautian. Jadi maksudmu kita ditipu oleh Ji Yang Hautian? Tuan Mudali dan pemuda itu saling berpandangan. Berkomplot melawanmu. Jangan naif. Kualifikasi apa yang kamu miliki agar kakak senior Jiang bersekongkol melawanmu? Kalian melebih-lebihkan dirimu sendiri dan memprovokasi wanitanya. Itu sebabnya dia memberi kalian pelajaran. Kamu harusnya puas. Lagi pula, kamu tidak kehilangan nyawa karena ini. Setelah murid Istana Sembilan Surga selesai berbicara, mereka pergi dengan cibiran di wajah mereka. Jadi dia awalnya adalah wanita Ji Yang Hautian. Tidak heran dia menerima pengakuan Ji Yang Hautian. Baru pada saat itulah semua orang menyadari. Namun, Tuan Mudali dan Tuan Mudali keduanya memiliki wajah yang panjang. Mengapa mereka sangat tidak beruntung? Mereka telah memprovokasi orang jahat ini. Mendesah. Kita kehilangan artefak ilahi yang paling penting. Bagaimana kita akan menjelaskannya saat kita kembali? Mereka berdua bangun dalam keadaan menyesal dan berjalan keluar dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Tunggu. Namun, saat ini, Fatso angkat bicara. Apa? Mereka berdua berbalik untuk melihatnya. Fatso berkata, Tentu saja, itu untuk menyelesaikan kristal ilahi untuk Liontin Naga Kembar. Mereka berdua tertegun dan langsung berkata dengan marah, Bukankah Liontin Naga Kembar ada di tangan Ji Yang Hautian saat ini? Mengapa kamu masih meminta kristal ilahi kepada kami? Omong kosong. Bukannya aku memberikannya pada Ji Yang Hautian. Itu kalian. Lagi pula, semua orang di sini melihat dengan mata kepala sendiri bahwa aku secara pribadi menyerahkan Liontin Naga Kembar kepadamu. Jika bukan aku yang meminta kristal ilahi darimu sekarang, siapa lagi yang bisa kutanyakan? Kata Fatso. Tuan Mudali berkata dengan marah, tetapi kami juga menggunakan dua artefak ilahi puncak. Ya, kamu menggunakan dua artefak ilahi puncak sebagai jaminan. Tapi apakah aku mengambilnya? Mustahil. Sebenarnya, saya bahkan tidak menyentuhnya dari awal sampai akhir. Karena saya tidak mengambilnya, maka jaminan ini tidak dapat dihitung. Kata Fatso. Kamu memeras kami. Mereka berdua menatap Fatso dengan marah. Kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak boleh mengatakan hal seperti itu sembarangan. Semua orang menonton. Bagaimana pemerasan ini? Singkatnya, jika Anda tidak melunasi tagihan hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Pria. Teriak Fatso. Beberapa pria kekar segera berlari keluar dari pintu samping. Seret mereka ke belakang dan beritahu keluarga Li dan keluarga Wang. Suruh mereka membawa kristal ilahi untuk menebus mereka. Kata Fatso. Ya. Pria kekar itu mengangguk. Tuan Mudali dan Tuan Mudali merasa getir. Tidak hanya tangan mereka dipotong di depan semua orang, mereka juga dipermalukan dan kehilangan artefak ilahi puncak. Sekarang, mereka harus membayar 500 miliar kristal ilahi. Kerugian yang sangat besar. Di jalanan, Qin Fei yang berjalan tanpa ekspresi. Putri Duyung bersandar di bahu Qin Fei yang seperti burung kecil. Tangan mereka tergenggam erat. Apa yang salah? Kamu belum mengucapkan sepatah kata pun sejak kamu keluar. Sangguan Kiyu memandang Qin Fei yang dengan curiga. Kamu masih bertanya padaku. Qin Fei yang langsung kesal. Apa maksudmu? Sangguan Kiyu bingung. Qin Fei yang berhenti dan menatap Sangguan Kiyu. Dia berkata dengan marah, Aku memercayaimu padanya, tapi bagaimana kamu merawatnya? Bagaimana Anda bisa membiarkan dua sampah itu menyentuhnya? Wajah Sangguan Kiyu membeku. Putri Duyung berkata, Saudara Tian, kamu tidak bisa menyalahkan saudari Sangguan. Keduanya terlalu tidak tahu malu. Diam. Qin Fei yang merengut. Putri Duyung menjulurkan lidahnya dan berdiri dengan patuh di samping Qin Fei yang. Qin Fei yang memandang Sangguan Kiyu dan berkata, Biarku beritahu, untungnya kita berteman. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Bagus. Kamu baik-baik saja. Aku tidak bisa menyinggung perasaanmu. Selamat tinggal. Tidak, jangan pernah bertemu denganmu lagi. Sangguan Kiyu juga marah. Dia meraung dan berbalik untuk pergi dengan marah. Suster Sangguan. Putri Duyung panik dan bergegas mengejarnya. Jangan kejar dia. Qin Fei yang menariknya kembali. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini bukan salah Suster Sangguan. Putri Duyung berkata dengan tidak senang. Aku tahu itu bukan salahnya. Aku mengikutimu dan melihat semuanya. Kata Qin Fei yang. Putri Duyung bingung. Lalu kenapa kamu begitu galak padanya? Qin Fei yang berkata, itu semua karena omong kosongmu. Aku tidak masuk akal. Putri Duyung semakin bingung. Qin Fei yang berkata, Zao Tua menceritakan semuanya padaku. Putri Duyung tertegun dan bergumam, dia terlalu banyak bicara. Kamu menyebut itu cerewet. Zao Tua melakukannya demi kebaikan kita sendiri. Kata Qin Fei yang. Putri Duyung mengerutkan kening dan berkata, itu bukan omong kosong. Anda. Qin Fei yang dengan marah mengetuk dahi Putri Duyung dan menghela nafas. Kamu tahu, aku tidak bisa menerima wanita lain di hatiku kecuali kamu. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Putri Duyung masih menyerah. Apa yang salah denganmu? Bukankah menyenangkan memiliki pria yang berbakti? Kenapa kamu harus mendorongku ke pelukan wanita lain? Jika kamu benar-benar ingin melakukan itu, baiklah. Aku akan mencintai setiap wanita yang kulihat di masa depan. Qin Fei yang berkata dengan marah. Jangan marah. Aku tidak benar-benar ingin mendorongmu ke pelukan wanita lain. Soalnya, meskipun itu wanita luar biasa seperti Sangguan Kiyu, aku tetap harus mengamatinya dulu. Putri Duyung berkata sambil tersenyum. Jangan terlalu banyak berpikir. Nama laki-lakimu adalah Qin Fei yang. Apakah dia perlu bergantung pada wanita untuk bertahan hidup di dunia kuno? Qin Fei yang diam-diam mendengus. Ya, ya, ya. Kamu bisa. Aku salah, oke. Aku berjanji, aku tidak akan melakukannya lagi. Putri Duyung mengangkat tangannya dan berkata. Anda. Qin Fei yang memelototinya, lalu senyuman muncul di wajahnya saat dia berkata, apakah kamu tergerak oleh pengakuanku barusan? Ya. Tapi juga sangat terkejut. Bagaimana bisa orang bodoh sepertimu memikirkan hal yang lembek seperti itu? Putri Duyung terkikik. Qin Fei yang menyeringai dan berkata, saya juga mengagumi diri saya sendiri. Jika itu terjadi di masa lalu, saya tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Ya, itu jarang terjadi. Putri Duyung menganggup dan merasa senang. Sebenarnya, aku mengaku padamu karena aku ingin memberitahu para sampah itu bahwa kamu adalah wanitaku, sehingga mereka tidak akan melecehkanmu di masa depan. Kedua, aku ingin memberitahu sangguan Kiyu bahwa tidak mungkin antara aku dan dia. Seperti katamu, dia wanita yang baik. Dia tidak bisa dirusak olehku. Dia berhak mendapatkan rumah yang lebih baik. Kata Qin Fei yang. Putri Duyung menganggup. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, biarkan aku memberitahu mu rahasia lain. Rahasia apa? Putri Duyung bingung. Qin Fei yang berkata, sebenarnya, saya telah memerintahkan Fatso untuk melakukan hal itu sebelumnya. Kamu memerintahkan dia melakukan itu. Putri Duyung tercengang. Ya, karena mereka berani memiliki pemikiran yang tidak pantas tentang wanitaku, mereka harus membayar harganya. Jadi aku diam-diam meminta Fatso untuk memprovokasi Tuan Muda Li dan sangguan Kiyu, lalu keluar untuk memberi mereka pelajaran. Kata Qin Fei yang. Jadi begitu. Pantas saja kamu dan dia memiliki tatapan aneh di matamu saat kamu pergi. Jadi kalian sudah berkolusi satu sama lain. Putri Duyung tiba-tiba mengerti. Keduanya bodoh. Mereka benar-benar dibuat marah oleh Fatso dan mengeluarkan dua artefak dewa tingkat puncak. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Putri Duyung bertanya, Apakah kamu dan Fatso saling kenal sebelumnya? Tidak. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Jika kalian tidak mengenal satu sama lain, mengapa dia membantumu? Dan sepertinya itu tidak baik untuknya. Putri Duyung bingung. Gadis bodoh. Kamu sudah lama berbelanja dengan sangguan Kiyu. Apa kamu tidak tahu status priamu di wilayah utara? Selama aku mengatakannya, siapa yang tidak akan membantu? Qin Fei yang berkata dengan bangga. Lihatlah betapa bangganya kamu. Putri Duyung memutar matanya. Qin Fei yang terkekeh dan berkata, Adapun manfaatnya, tentu saja ada. Apa manfaatnya? Putri Duyung curiga. Liontin naga kembar ini memang luar biasa, tapi nilainya tidak 500 miliar. Paling-paling, nilainya 200 miliar. Dan sekarang, Tuan Mudali dan sangguan Kiyu akan membayarnya 500 miliar kristal ilahi. Ini keuntungannya beberapa kali lipat. Tentu saja dia senang. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Tunggu. Kenapa aku tidak mengerti? Bukankah Liontin naga kembar ada di tangan kita sekarang? Kata Putri Duyung. Kamu tidak mengakui bahwa kamu bodoh. Coba pikirkan, siapa yang memberiku Liontin naga kembar? Itu Tuan Mudali dan sangguan Kiyu. Sekarang aku sudah mengambil Liontin naga kembar, Fatso pasti mendatangi mereka untuk membayar tagihannya. Kata Qin Fei yang. Jadi begitu. Putri Duyung tiba-tiba mengerti. Aku menyukai kebaikan dan kepolosanmu, jadi jangan memikirkan hal-hal licik ini. Aku sudah memberi tahu Fatso apa yang harus dilakukan. Apakah dia bisa mendapatkan 500 miliar kristal ilahi pada akhirnya akan bergantung pada kemampuannya. Kata Qin Fei yang. Putri Duyung memandang Qin Fei yang dengan penuh kasih sayang dan tiba-tiba terkikik. Yah, aku akan memilikimu untuk segalanya. Mulai sekarang, aku akan bertanggung jawab untuk menjadi wanita kecil yang naif dan bahagia. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, ayo pergi, aku akan mengajakmu berkeliling. Oke. Putri Duyung mengangguk. Penampilannya yang patuh membuat Qin Fei yang semakin menyukainya. Matanya penuh cinta pada Putri Duyung. Fupin China. 2183. Pavilion Harta Karun. Bajingan, bajingan. Kamu benar-benar bajingan. Sangguan Kiyu sedang berbaring di meja, menangis dan mengumpat pada saat yang bersamaan. Wajahnya penuh dengan keluhan. Kiyu kecil, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, suara tawa samar terdengar. Saat tawa itu berakhir, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan tongkat muncul di depan meja entah dari mana. Wakil Master Pavilion. Sangguan Kiyu segera berdiri, menyeka air matanya, merapikan dirinya, dan membungkuk padanya. Mengapa kamu menangis di usia tua? Apakah seseorang mengganggumu? Katakan padaku, aku akan pergi dan menyelesaikan masalah dengannya. Wakil Ketua Pavilion berkata dengan marah. Tidak-tidak. Sangguan Kiyu dengan cepat melambaikan tangannya. Gadis bodoh, menurutmu aku tidak tahu. Jika aku tidak mengetahuinya, aku tidak akan datang untuk menghiburmu. Wakil Master Pavilion menghela nafas, matanya penuh dengan sakit hati. Sangguan Kiyu tertegun dan mengerutkan kening. Tuan, apakah Anda mengirim seseorang untuk mengikuti saya? Mengikuti. Apakah menurutmu aku punya waktu? Kamu dimarahi oleh Jiang Hau Tian di jalan. Ada begitu banyak orang yang menonton. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Wakil Kepala Pavilion berkata dengan tidak senang. Sangguan Kiyu buru-buru berkata, Maaf, Tuan, saya terlalu banyak berpikir. Tidak apa-apa. Wakil Ketua Pavilion melambaikan tangannya dan duduk di dekat meja teh. Ayo duduk. Sangguan Kiyu dengan cepat berjalan ke meja teh dan duduk di hadapan Wakil Master Pavilion. Wakil Ketua Pavilion bertanya, Katakan sejujurnya, Apakah Anda benar-benar menyukai Jiang Hau Tian? Tubuh Sangguan Kiyu menegang. Wakil Master Pavilion tersenyum. Katakan saja padaku, Jangan malu-malu. Sangguan Kiyu ragu-ragu sejenak dan berkata, Saya tidak tahu. Jika kamu menyukainya, kamu menyukainya. Jika kamu tidak menyukainya, kamu tidak menyukainya. Apa yang perlu dibingungkan? Wakil Ketua Pavilion memandangnya dengan curiga. Sulit untuk menggambarkan perasaan ini. Kata Sangguan Kiyu. Wakil Kepala Pavilion tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Ceritakan padaku. Saya pernah ke sana sebelumnya, saya dapat membantu Anda. Saat pertama kali bertemu dengannya, aku tidak menyukainya. Sebaliknya, aku sedikit jijik. Karena dia sedikit sombong dan tidak mementingkan siapapun. Dia selalu penuh percaya diri seolah kemenangan ada di genggamannya. Tapi kemudian, setelah akrab dengannya, saya menyadari bahwa dia sebenarnya punya banyak hal bagus. Misalnya dia setia, setia, dan pintar. Apalagi saat dia berhadapan dengan Klan Feng. Sikapnya yang tenang dan tenang saat menghadapi bahaya membuatku lambat laun mengaguminya. Tapi itu hanya apresiasi. Meskipun ada banyak rumor tentang apa yang terjadi antara aku dan dia nanti, aku tidak mengambil hati. Tetapi selama lima tahun dia menghilang, aku tidak bisa tidak memikirkannya setiap malam. Dan itu semakin kuat setiap saat. Kalau dipikir-pikir lagi, aku sudah melihat banyak pria muda tampan di pavilion harta karun selama bertahun-tahun, tapi aku belum pernah melihat pria yang membuatku merasa seperti ini. Kata sangguan Kiyu lembut. Wakil master pavilion merenung sejenak dan bertanya, bagaimana perasaan Anda ketika dia muncul di hadapan Anda setelah menghilang selama lima tahun? Sangguan Kiyu berkata, ketika saya kembali ke ruang kerja pada sore hari, saya melihatnya duduk di dekat meja kopi. Saya sangat senang. Wakil ketua pavilion berkata, bagaimana perasaanmu ketika mendengar dia mengaku pada gadis di toko batu giyok itu? Sangat kecewa dan melankolis. Kata sangguan Kiyu. Wakil ketua pavilion berkata, dan kemudian di jalan, dia menyalahkanmu. Kamu merasa bersalah dan sedih, bukan? Sangguan Kiyu mengangguk. Gadis bodoh. Itu karena kamu menyukainya. Wakil ketua pavilion menghela nafas. Itukah artinya menyukai seseorang? Gumam sangguan Kiyu. Jadi begini rasanya menyukai seseorang. Sebenarnya, sejak lima tahun lalu, aku ingin menjodohkan kalian berdua, tapi dia langsung menolakku. Alasannya adalah dia sudah memiliki seseorang di hatinya. Dan kali ini, saat dia menyatakan perasaannya pada gadis itu di depan umum, dia secara tidak langsung memberitahumu bahwa dia tidak akan menyukai gadis lain. Kata wakil ketua pavilion. Jadi begitu. Betapa tak tahu malunya, siapa yang akan menyukainya. Kata sangguan Kiyu dengan nada menghina. Kamu gadis yang keras kepala. Tetapi belum terlambat untuk kembali sekarang. Meskipun saya tidak banyak berhubungan dengan Jiang Haotian, saya tahu dia adalah orang yang sangat tergila-gila. Jadi, tidak mungkin antara kamu dan dia. Jika kamu bersih keras, kamulah yang akan terluka. Ini bukan yang ingin aku dan Tuhanmu lihat. Kami semua ingin kamu bahagia dan bahagia. Wakil ketua pavilion tersenyum. Sangguan Kiyu berkata, Terima kasih atas perhatian Anda. Gadis, kamu sangat cantik dan cakep. Orang-orang yang menyukaimu bisa berbaris dari sini ke Istana Empirean. Tidak perlu bersedih untuknya. Lebih baik kamu dan dia melepaskannya secepat mungkin. Kata Wakil Ketua Pavilion. Berbaris dari sini ke Istana Empirean. Sangguan Kiyu tersipu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan, apakah ini terlalu berlebihan? Saya bersikap konservatif, jadi ini tidak berlebihan sama sekali. Wakil ketua pavilion tersenyum. Sangguan Kiyu sangat malu. Dia bangkit dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih atas saran Anda, Tuan. Saya akan memikirkannya dengan serius. Pikirkan tentang itu. Wakil ketua pavilion tercengang. Apakah dia tidak cukup jelas? Dia ingin dia melepaskannya, bukan memikirkannya. Tunggu sebentar. Mungkinkah perasaan gadis ini terhadap Jiang Haotian lebih dalam dari yang dia kira? Jadi dia tidak punya pilihan selain segera mengambil keputusan. Jangan katakan. Itu sangat mungkin. Bagaimanapun, itu adalah lima tahun mabuk cinta. Perasaan seperti ini, mungkin bahkan gadis ini sendiri tidak menyadarinya. Itu bukanlah hal yang baik. Tuan, saya akan kembali bekerja. Sangguan Kiyu tersenyum, berbalik, dan keluar dari ruang kerja dengan cepat. Wakil ketua pavilion ingin menghentikannya dan membujuknya, tetapi dia menelan kata-kata yang ada di ujung lidahnya. Lupakan. Biarkan generasi muda mengurus urusan mereka sendiri. Aku tidak meminta apapun lagi. Aku hanya berharap akhir yang sempurna. Wakil ketua pavilion menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dalam sekejap mata. Sepuluh hari berlalu. Kinfei Yang dan Putri Duyung meninggalkan jejak kaki mereka di setiap sudut kota Naga Langit. Bagaimanapun, selama sepuluh hari berikutnya, mereka tidak memikirkan hal lain. Mereka makan, minum, dan bermain. Larut malam. Kota Selatan. Di dalam restoran. Kinfei Yang berdiri di depan jendela, memandangi bulan di luar. Putri Duyung bersandar dipelukannya dengan patuh. Apakah kamu bahagia hari ini? Kinfei Yang bertanya sambil tersenyum. Selama kamu di sini, apapun yang aku lakukan, dimanapun aku berada, aku bahagia. Putri Duyung mengangguk. Ketika Kinfei Yang mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan cengkramannya pada Putri Duyung, seolah-olah dia sangat takut dia akan terbang menjauh dari pelukannya. Ruangan menjadi sunyi lagi. Melihat Kinfei Yang tidak berbicara, Putri Duyung bertanya dengan curiga, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana tentang? Kinfei Yang ragu-ragu sejenak dan berkata, mengapa kita tidak menikah? Menikah. Putri Duyung tercengang. Dia menatap Kinfei Yang dan bertanya, apakah kamu bercanda? Tidak. Zao Tua benar, kamu sangat baik padaku. Aku harus memberimu status resmi. Kata Kinfei Yang. Putri Duyung memandang Kinfei Yang dengan bingung. Sejujurnya, dia sudah lama menunggu momen ini. Tapi kemudian, dia menundukkan kepalanya dan terdiam. Apa yang salah? Kamu tidak mau. Kinfei Yang bertanya dengan gugup. Saya bersedia. Tentu saja. Putri Duyung buru-buru berkata. Kinfei Yang bertanya dengan curiga, lalu mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Menurutku pernikahan adalah peristiwa besar. Orang tua harus hadir. Tapi sekarang, kita berada di dunia kuno. Kedua orang tua kita tidak ada di sini. Saya rasa jika kita menikah sekarang, itu tidak akan sempurna. Kata Putri Duyung. Tetapi, Kinfei Yang mengerutkan kening. Apakah kamu takut aku akan kabur bersama orang lain? Putri Duyung bertanya sambil tersenyum. Tentu saja tidak. Aku pria yang baik. Kamu tidak akan dapat menemukannya bahkan jika kamu melihat-lihat. Kinfei Yang berkata dengan bangga. Putri Duyung tidak membantah dan hanya memandangnya dengan tenang. Kinfei Yang tidak bisa menahan ekspresi malu. Dia tersenyum dan berkata, Yah, saya akui saya sedikit takut. Kamu sangat keras kepala. Putri Duyung memutar matanya ke arahnya dan berbalik untuk berbaring di pelukan Kinfei Yang. Dia berbisik, Jangan khawatir, aku sudah terikat padamu dalam hidup ini. Bahkan jika kamu ingin mengusirku, aku tidak akan pergi. Terima kasih. Kinfei Yang sangat tersentuh. Bodoh. Putri Duyung berkata dengan marah. Aku bodoh. Orang bodoh punya keberuntungan. Kinfei Yang tertawa nakal. Kamu tidak serius. Putri Duyung memutar matanya dan berkata, Apakah menurutmu kita bisa kembali lagi di masa depan? Tentu saja. Saya berjanji kepada Anda bahwa kita tidak hanya akan dapat kembali, tetapi semua orang akan kembali ke kekaisaran Kin besar hidup-hidup. Termasuk para leluhur. Kinfei Yang tersenyum. Aku percaya kamu. Putri Duyung mengangguk. Dengan kecantikan di pelukannya dan keharuman di hidungnya, Kinfei Yang sedikit gelisah. Dia tertawa kecil dan berkata, Gadis kecil, suasananya sangat sepi di tengah malam. Haruskah kita? Orang jahat, apa yang kamu pikirkan? Putri Duyung berkata dengan marah, tapi dia tidak memiliki niat untuk melawan sedikitpun. Pipinya merah seperti buah persik matang. Menurutmu apa yang sedang kupikirkan? Kinfei Yang tertawa dan membawa Putri Duyung ke tempat tidur di sebelah mereka. Dong. Namun, saat ini, ada ketukan di pintu. Kinfei Yang sedikit terkejut, dan ledakan kemarahan segera muncul di dalam hatinya. Siapa yang begitu tidak peka untuk datang dan menimbulkan masalah di tengah malam? Melihat Kinfei Yang yang bingung dan jengkel, Putri Duyung tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya sambil tersenyum. Masih tersenyum. Gadis kecil, mari kita lihat bagaimana aku akan menghadapimu hari ini. Kinfei Yang melemparkan Putri Duyung ke tempat tidur dan menerkamnya seperti serigala lapar. Seseorang sedang mencarimu. Putri Duyung tercengang. Abaikan dia. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa berminat untuk memedulikan hal lain sekarang? Dong. Tapi saat ini, ada ketukan lagi di pintu. Sederet garis hitam muncul di dahi Kinfei Yang. Dia bergegas ke pintu dengan marah dan membukanya, hanya untuk melihat empat orang berdiri di luar. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu jam berapa sekarang? Enyah. Sebelum dia bisa melihat wajah keempat orang itu dengan jelas, Kinfei Yang berteriak dengan marah dan kemudian menutupi. Menutup pintu dengan keras. Keempat orang di luar pintu saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Mencari seseorang di tengah malam, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana harus bersikap sama sekali. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan menatap Putri Duyung yang terbaring di tempat tidur, yang sedang menatapnya sambil tersenyum. Dia mendengus dan berkata, Jangan berpuas diri. Tidak peduli apa yang kamu katakan malam ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah itu, dia berlari menuju tempat tidur dengan penuh semangat. Dong. Dong. Tapi saat ini, ada ketukan lagi di pintu. 2184. Kurang ajar kau. Kinfei Yang akan meledak. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu dengan wajah muram. Putri Duyung juga berdiri. Dia merapikan gaun dan rambutnya yang berantakan. Kemudian, dia berdiri di samping dan memandang Kinfei Yang dengan geli. Kinfei Yang membuka pintu dan menatap mereka berempat dengan tajam. Ketika mereka berempat melihat Kinfei Yang dalam kondisi seperti ini, mereka tidak bisa menahan perasaan gugup. Hmm. Tapi tiba-tiba, Kinfei Yang tercengang. Dia melihat melewati dua orang di depannya dan melihat dua orang berdiri di belakang mereka. Mereka adalah dua pemuda berbaju ungu. Mereka memiliki penampilan yang luar biasa dan sedikit arogansi dalam ekspresi mereka. Itu kalian. Kinfei Yang terkejut. Itu benar. Kedua orang ini adalah Tuan Mudali dan Tuan Mudawang yang diberi pelajaran oleh Kinfei Yang sepuluh hari yang lalu. Keduanya tersenyum tidak wajar pada Kinfei Yang. Kinfei Yang memandang dua orang di depannya. Mereka adalah pria parubaya yang berpakaian rapi. Mata mereka penuh semangat dan ada aura mengancam di antara alis mereka. Kinfei Yang bertanya dengan curiga, Kalian. Saya Wang Dahai. Saya Li Changfeng. Senang bertemu denganmu, Saudara Jiang. Keduanya menangkupkan tangan dan tersenyum. Wang Dahai. Li Changfeng. Kinfei Yang bergumam dan bertanya, Kalian adalah ayah mereka. Ya. Keduanya mengangguk. Apa masalahnya? Kinfei Yang mengerutkan kening. Wang Dahai tersenyum dan berkata, Sepuluh hari yang lalu, kedua anak tidak berbakti ini gagal mengenali Saudara Jiang dan menyinggung Anda. Oleh karena itu, kami membawa mereka ke sini khusus untuk meminta pengampunan Anda. Minta maafmu. Kinfei Yang tercengang. Dia mencibir dan berkata, Saya khawatir tidak sesederhana itu. Masuk dan bicara. Setelah itu, Kinfei Yang berbalik dan masuk ke ruang teh. Putri Duyung dengan patuh berjalan di sampingnya dan mulai membuat teh. Wang Dahai dan Li Changfeng saling memandang dan dengan cepat masuk ke kamar. Ketika mereka melihat Putri Duyung, mereka tercengang. Mereka segera mengerti mengapa Kinfei Yang sangat marah. Adikku, aku benar-benar minta maaf. Kami tidak tahu kalau kamu sedang beristirahat. Mengapa kita tidak kembali lagi besok? Keduanya buru-buru berkata. Kinfei Yang berkata dengan acu tak acu, karena kamu sudah di sini, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Keduanya menangkupkan tangan dan tersenyum, lalu masuk ke ruang teh. Namun, Tuan Mudali dan Tuan Mudali berdiri di luar pintu tanpa bergerak. Tampaknya mereka sangat ketakutan. Kenapa kamu masih berdiri di luar? Masuklah dengan cepat. Wang Dahai berteriak. Tubuh mereka gemetar, dan mereka buru-buru lari ke kamar. Kinfei Yang berkata, tutup pintunya. Tuan Mudali buru-buru berbalik dan menutup pintu. Li Changfeng memandang mereka berdua dan berkata dengan tegas, kemarilah dan berlutut untuk meminta maaf. Kakak Jiang, aku minta maaf. Ini semua salah kami. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Benar, benar, mohon maafkan kami. Keduanya buru-buru berlari ke ruang teh, berlutut di lantai, dan memohon. Cukup. Kinfei Yang mengangkat alisnya dan menghentikan keduanya. Dia memandang Wang Dahai dan Tuan Mudali dan berkata, katakan padaku tujuanmu yang sebenarnya. Keduanya saling memandang dan membungkuk. Adik Jiang, mohon bermurah hati dan kembalikan dua senjata dewa tertinggi kepada kami. Aku tahu itu tidak sesederhana itu. Kinfei Yang tersenyum dingin. Keduanya tertawa datar, penuh sanjungan. Senjata dewa tertinggi. Kinfei Yang merenung sejenak dan bertanya dengan rasa ingin tahu, meskipun saya tidak mengenal baik keluarga Li dan keluarga Wang, karena Anda dapat mengeluarkan 500 miliar permata ilahi, Anda pasti keluarga terkenal di kota Naga Langit. Kami minta maaf, kami minta maaf. Kedua keluarga kami dianggap sebagai salah satu dari empat keluarga besar di kota Naga Langit. Keduanya melambaikan tangan dan berkata, salah satu dari empat keluarga besar. Kinfei Yang tercengang dan sedikit terkejut. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka kamu begitu rendah hati. Tidak, tidak, tidak. Di depan adik Jiang, empat keluarga besar tidak layak disebutkan. Keduanya tertawa. Jika kamu terlalu rendah hati, kamu sedang pamer. Karena kalian berdua adalah salah satu dari empat keluarga besar di kota Naga Langit, kalian pastinya tidak kekurangan senjata dewa. Tapi kenapa kalian merendahkan diri dan meminta mereka kembali? Kata Kinfei Yang. Adik, bukankah kamu menanyakan hal yang sudah jelas? Senjata dewa puncak tidak sebanding dengan senjata dewa sempurna. Tidak banyak senjata dewa di kota Naga Langit. Lagipula, tidak ada seorang pun yang mau menjual senjata ilahi tingkat ini. Jadi, setiap senjata ilahi pinakel sangatlah langka. Dan kedua keluarga kita hanya punya satu. Bisa dibilang itu adalah harta keluarga kita. Kata mereka berdua. Hanya satu. Kinfei Yang menyeringai dan menatap Tuan Mudali dan Wang Changfeng. Dia mencibir dan berkata, jika hanya ada satu, apakah kamu bersedia memberikannya kepada dua anak hilang ini? Wang Dahai dan Wang Changfeng saling memandang dan kemarahan muncul di mata mereka. Bagaimana dia bisa menyebut putranya anak yang hilang di depan ayahnya? Apa pendapatnya tentang mereka? Li Changfeng menahan amarahnya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Jiang, apa yang kami katakan itu benar? Kami tidak berbohong kepadamu. Apa kamu yakin? Kinfei Yang memandangnya sambil bercanda. Saya yakin. Li Changfeng mengangguk. Bagus. Meski aku sudah meninggalkan Istana Sembilan Langit, masih banyak orang di Istana Sembilan Langit yang berteman denganku. Aku akan meminta mereka memeriksa kalian berdua sekarang. Jika mereka mengetahui bahwa kamu memiliki senjata ilahi pinakel tambahan, berikan semuanya kepadaku. Kata Kinfei Yang. Keduanya membeku. Sebenarnya, aku bisa memahamimu. Lagipula, senjata ilahi pinakel sangat langka seperti yang kamu katakan. Namun, tidak mudah bagiku untuk memuntahkannya begitu sudah masuk ke dalam mulutku. Kata Kinfei Yang dengan jelas. Nyatakan kondisimu. Selama itu sesuai kemampuan kita, tidak apa-apa. Kata Wang Dahai. Sebelum mereka datang, mereka sudah mengira bahwa tidak akan mudah untuk mendapatkan kembali kedua senjata suci dari orang ini. Tidak ada syarat. Dengan kata lain, apapun yang kamu katakan, aku tidak akan mengembalikannya padamu. Sebenarnya, kamu seharusnya merasa beruntung. Karena dengan karakterku, siapapun yang menyinggung perasaanku tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kali ini, aku hanya mengambil dua senjata dewa dan memotong tangan mereka. Aku sudah meninggalkan cukup banyak wajah untuk kalian berdua. Kata Kinfei Yang. Keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kinfei Yang berkata dengan jelas, jika tidak ada yang lain, silakan. Wang Dahai berkata, kami di sini dengan tulus. Kinfei Yang berkata, bukankah saya menyambut Anda dengan sopan? Kamu menyebut ini kesopanan. Wang Dahai langsung marah. Dia berkata dengan suara rendah, apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi? Kinfei Yang berkata, saya tidak ingin mengulanginya lagi. Jangan berlebihan. Jangan lupa bahwa kamu bukan lagi murid istana surga ke-9. Wang Dahai dan Wang Dahai tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Kinfei Yang dengan marah. Terus, apakah kamu berani menyerangku karena aku bukan murid istana surga ke-9? Sebagai salah satu dari empat keluarga besar kota Naga Langit, kamu seharusnya memiliki banyak murid di istana langit ke-9. Kalau begitu, kamu pasti tahu bagaimana aku membunuh Feng Sihan saat itu. Jangan salah paham. Aku tidak mengancammu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa yang terbaik adalah bersikap rasional saat berbicara dan melakukan sesuatu. Jika tidak, kamu akan membawa bencana bagi klanmu. Kinfei Yang terkekeh. Bencana bagi klan kita. Murid Wang Dahai dan Wang Dahai berkontraksi. Kinfei Yang menunjuk ke pintu dan berkata, hati-hati, aku tidak akan mengirimu pergi. Wajah mereka gelap seperti air. Apakah kamu tidak mendengarku dengan jelas? Melihat mereka berdua berdiri di sana tanpa bergerak, Kinfei Yang tidak bisa menahan tatapan dingin di matanya. Mendesah. Keduanya menghela nafas tak berdaya. Mereka memandang Tuan Mudali dan Wang Dahai dan berkata, mereka telah meminta kami pergi. Mengapa Anda masih berlutut? Bangun dan pulang. Tuan Mudali dan Tuan Muda Wang segera bangkit dan mengikuti Wang Dahai dan Wang Dahai ke pintu. Tetapi ketika mereka sampai di pintu, Wang Dahai dan Li Changfeng mencibir dingin di saat yang bersamaan. Lakukan. Segera setelah. Keduanya berteriak serempak. Langsung. Dua lelaki tua berpakaian hitam muncul di samping Putri Duyung dan meraih lengannya. Hem. Kinfei Yang tiba-tiba berdiri. Putri Duyung juga panik. Haha. Tepat pada saat ini. Wang Dahai dan Jianghautian tertawa terbahak-bahak. Mereka perlahan menoleh untuk melihat Kinfei Yang dan berkata, Jianghautian, Jianghautian, alangkah baiknya jika Anda dengan patuh mengembalikan artefak ilahi kepada kami. Mengapa Anda harus memaksa kami untuk menyerang? Kinfei Yang memandang mereka berdua dan kemudian kedua lelaki tua berbaju hitam. Aura mereka tidak terduga. Mereka setidaknya berada di level Dewa Raja. Dia memandang Putri Duyung yang kebingungan dan menghiburnya. Aku di sini. Jangan takut. Tidak ada gunanya meskipun kamu di sini. Aku tidak takut untuk memberitahumu sekarang. Saat kami masuk, Wang tua dan Li tua sudah mengikuti kami secara diam-diam. Hanya saja benda luar angkasa tempat mereka bersembunyi tertanam dengan batu penyembunyi jiwa. Tuan muda Li dan Tuan muda Wang tidak lagi rendah hati. Mereka memandang Kinfei Yang dengan cibiran di wajah mereka. Kedua lelaki tua berbaju hitam itu juga mencibir. Kinfei Yang melirik mereka berenam dan berkata dengan suara yang dalam, izinkan saya memberi Anda sedikit nasihat, sebaiknya Anda segera melepaskannya. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Sekarang dia ada di tangan kita, apa yang bisa kamu lakukan meskipun kamu sangat mampu? Tuan muda Li dan Li tua berjalan ke arah Putri Duyung dan terkekeh. Tahukah kamu apa konsekuensinya bagimu? Kinfei Yang memandang mereka berdua dengan murung. Kami tidak tahu. Tetapi kami tahu bahwa setelah kamu meninggal, kami pasti akan merawatnya dengan baik untukmu. Tuan muda Li dan Li tua tersenyum jorok dan menekankan kata, jagalah baik-baik. Hah! Kinfei Yang menarik napas dalam-dalam. Dia tidak ingin berbicara omong kosong dengan dua sampah ini. Dia menoleh ke Wang Dahai dan Li tua dan berkata, apakah kamu yakin tidak akan melepaskannya? Anda harus memahami situasinya dengan jelas. Sekarang, kita punya keputusan akhir. Dan Anda bahkan tidak punya hak untuk bernegosiasi dengan kami. Tapi itu tidak penting. Pokoknya, kamu harus mati. Bagaimanapun, kamu, Jiang Hau Tian, masih menjadi ancaman. Wang Dahai berjalan santai ke depan meja kopi. Dia duduk di kursi dan tersenyum pada Kinfei Yang. Jangan bicara omong kosong dengannya. Li Changfeng tersenyum dingin. Dia memandang Kinfei Yang dan berkata, apakah kamu akan melakukannya sendiri, atau haruskah kita melakukannya? Kinfei Yang memandang mereka berdua dengan mata berkedip. Tiba-tiba, dia berkata, saya sedikit bingung. Bukankah itu hanya dua artefak ilahi tertinggi? Apakah perlu membunuh saya? Tentu saja bukan hanya dua artefak ilahi itu. Kata Wang Dahai. Jantung Kinfei Yang berdetak kencang. Dia bertanya, apakah ada alasan lain? 2185. Itu benar. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu membawa pedang merah dan kamu dapat dengan mudah melumpuhkan Sang Guan Feng Lan? Pedang merah ini sangat menarik. Wang Dahai tersenyum dan menatap Kinfei Yang dengan keserakahan di wajahnya. Jadi begitu. Kinfei Yang menganggup dan berkata, saya pikir ada seseorang yang mendukung kalian. Lagipula, orang biasa tidak punya nyali untuk berurusan dengan saya. Mendengar Kinfei Yang, wajah Wang Dahai dan Li Chang Feng sedikit berubah tetapi segera kembali normal. Namun, tidak peduli seberapa cepat mereka mencoba menyembunyikannya, Kinfei Yang menangkapnya dengan keterampilan observasi yang telah dialatih selama bertahun-tahun. Mungkinkah ada seseorang yang mendukung mereka? Li Chang Feng berteriak tidak sabar, jangan bicara omong kosong. Cepat akhiri hidupmu sendiri agar kamu tidak menderita sakit fisik. Kinfei Yang memandang Li Chang Feng dan tiba-tiba menghela nafas panjang. Kenapa kamu menghela nafas? Li Chang Feng mengangkat alisnya. Aku menghela nafas. Kenapa ada orang sebodoh kalian di dunia ini? Dari semua orang, kamu memilih untuk memprovokasiku. Apakah kalian benar-benar mengerti maksudku? Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika kamu ingin melihat wanitamu mati di depanmu, kamu bisa mencobanya. Li Chang Feng mencibir, Kalian sangat bodoh sehingga tidak ada obat yang bisa menyelamatkanmu. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berkata dengan jelas, Semangat senjata, lakukanlah. Semangat senjata. Mereka berenam tercengang. Bang! Tekanan besar tiba-tiba keluar dari tubuh Kinfei Yang. Dalam sekejap, Wang Dahai dan putranya, Li Chang Feng dan putranya, serta dua lelaki tua berbaju hitam, dipenjarakan. Apa? Bagaimana tekanannya bisa begitu menakutkan? Mereka berenam menjadi pucat karena ketakutan. Astaga! Pada saat yang sama, roh senjata muncul dari laut Ki dan berdiri di samping Kinfei Yang. Sosok buram itu memancarkan aura kematian yang mengejutkan, seolah-olah dewa kematian telah turun. Apakah kamu melihat itu? Inilah perbedaan di antara kita. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum sambil melihat ke enam orang itu. Saat ini, bagaimana mungkin mereka berenam masih berani sombong? Hatinya dipenuhi dengan penyesalan dan keputus asaan. Siapa sangka akan ada ahli menakutkan yang bersembunyi di sisinya? Kinfei Yang berjalan di depan Putri Duyung dan membuka paksa kedua tangan lelaki tua itu. Kemudian, dia melihat ke arah Putri Duyung dan berkata, lihat, inilah sebabnya aku tidak membiarkanmu tinggal di luar. Bukankah aku memilikimu? Putri Duyung terkikik. Dengan senyum tak berdaya, Kinfei Yang bertanya dengan prihatin, kamu tidak takut, kan? Denganmu di sini, aku tidak akan takut meski langit runtuh. Kata Putri Duyung. Pilih sesuatu yang baik untuk dikatakan. Kinfei Yang tidak bisa berkata-kata, tapi matanya penuh kasih sayang. Dia berkata, adegan selanjutnya mungkin sedikit berdarah. Kamu pergi ke kastil dulu dan tunggu sampai aku selesai. Baiklah. Putri Duyung mengangguk. Dengan lambayan tangan Kinfei Yang, Putri Duyung menghilang. Ya ya. Saat ini. Terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di luar. Jelas sekali, tekanan dari roh artefak telah membuat khawatir orang-orang di restoran tersebut. Mata Kinfei Yang berbinar. Dia memberikan beberapa instruksi kepada roh artefak dan mengirim roh artefak dan enam orang ke alam kura-kura hitam. Keagungan juga menghilang. Tuan Muda Jiang, apakah Anda di sana? Segera, suara cemas terdengar dari luar. Aku di sini. Jawab Kinfei Yang, tapi tidak membuka pintu. Orang di luar bertanya, apakah baru saja terjadi sesuatu? Tidak ada apa-apa. Ada masalah ketika saya sedang berkultivasi. Kata Kinfei Yang. Apakah begitu? Jika tidak ada hal lain, aku tidak akan mengganggumu. Kata orang di luar. Oke. Jawab Kinfei Yang. Namun, setelah langkah kaki itu menghilang, mata Kinfei Yang berkilat dingin. Dia kemudian memasuki alam kura-kura hitam. Di atas ladang tanaman obat. Roh artefak berdiri melawan angin, dan kekuatan kematian menyelimuti area tersebut. Li Changfeng dan putranya, Wang Dahai dan putranya, serta dua lelaki tua berbaju hitam masih di penjara. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Terutama ketika mereka melihat Kinfei Yang muncul, Tuan Muda Li dan Tuan Muda Wang sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana. Bau apa itu? Kinfei Yang mencubit hidungnya, memandang mereka berdua, dan bercanda, di mana kesombongan sebelumnya. Kamu kencing di celana hanya karena ini. Sepertinya saya terlalu memuji Anda dengan mengatakan bahwa Anda berbicara omong kosong. Jangan bunuh kami. Kali ini, kami benar-benar tahu kesalahan kami. Keduanya berteriak ngeri, dan wajah mereka menjadi pucat. Sepuluh hari yang lalu, aku sudah melepaskanmu. Bagaimana caramu membalas budiku? Kamu bahkan mengatakan bahwa kamu akan menjaga wanitaku untukku. Apakah kamu layak? Kinfei Yang menghina. Dia menolek roh artefak dan tertawa, jaga baik-baik mereka untukku. Tidak masalah. Roh artefak itu tertawa parau, dan kekuatan hidup dan mati melonjak ke dalam tubuh keduanya. Ah! Keduanya berteriak kesakitan. Vitalitas dan darah dalam tubuh mereka mengalir keluar tak terkendali. Jiang Houtian. Tidak, tidak, tidak. Saudara Jiang, aku mohon padamu. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Ini rencana ayah kita. Perlakukan saja kami seperti anjing. Kasihanilah kami dan biarkan kami pergi. Keduanya berteriak putus asa. Tubuh mereka telah layu, hanya tersisa kulit dan tulang. Mereka tampak seperti mayat kering, dan itu sangat menakutkan. Tidak ada rasa kasihan di wajah Kinfei Yang. Dia hanya menatap mereka dengan dingin. Hanya ketika kekuatan hidup mereka benar-benar habis dan mereka mati dalam keputus asaan barulah dia menarik kembali pandangannya dan melihat kedua lelaki tua berpakaian hitam itu. Kedua lelaki tua berbaju hitam itu panik. Apakah kamu tahu? Kamu pantas mati lebih dari mereka berdua. Karena kamu menyakiti wanita yang paling aku cintai. Kata Kinfei Yang. Bagaimana kita menyakitinya? Keduanya buru-buru berkata. Kamu menangkapnya dan menggunakannya untuk mengancamku. Itu sama saja dengan menyakitinya. Jadi, nasibmu akan lebih menyedihkan daripada nasib mereka. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan sebuah kapak muncul. Ini adalah artefak dewa tertinggi yang diambil dari Tuan Mudali. Berikutnya. Kinfei Yang melambaikan kapaknya dan menebas mereka berdua. Daging dan darah berjatuhan, dan tulang patah. Rasa sakit yang menyayat hati membuat mereka berharap mati. Jeritan mereka bahkan lebih menyedihkan. Setelah sepuluh napas. Keduanya dipotong menjadi delapan bagian, dan darah mereka mewarnai kekosongan itu menjadi merah. Kapak itu juga berlumuran darah. Setelah keduanya meninggal, Kinfei Yang memegang kapak dan berjalan menuju Wang Dahai dan Li Changfeng. Jangan datang. Aku mohon, menjauhlah dari kami. Setelah menyaksikan kematian tragis Tuan Mudali dan dua lelaki tua berbaju hitam lainnya, mereka berdua sangat ketakutan. Kapak ini memang merupakan artefak dewa tertinggi. Kapak ini bahkan dapat memotong tubuh dewa tertinggi menjadi berkeping-keping dengan mudah. Menurutku itu sudah lebih dari cukup untuk berurusan dengan kalian berdua. Kinfei Yang tertawa. Kamu iblis. Wang Dahai Meraung. Ya. Aku iblis. Kalian berdua bodoh. Kalian telah membuat marah iblis. Jadi. Baru saja, kalian berdua dengan arogan mengatakan bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi. Bagaimana dengan sekarang? Kinfei Yang memandang mereka berdua dan tertawa. Maaf-maaf. Kami baru saja bodoh. Jika kamu membiarkan kami pergi, kami akan memberimu semua harta di gudang harta karun kami. Keduanya berseru. Mereka tidak peduli lagi dengan hal-hal lain sekarang. Hidup mereka lebih penting. Mendesah. Aku sudah bilang jangan memprovokasiku. Kenapa kalian berdua tidak mendengarkanku? Hebat. Bukan hanya putramu yang mati, tapi kalian berdua juga akan mati. Itu tidak layak. Kinfei Yang menghela nafas. Keduanya menjadi pucat dan menggigil. Mereka penuh penyesalan. Kenapa dia harus kerasukan dan datang untuk memprovokasi iblis ini? Kinfei Yang tertawa dan berkata, Namun, sebelum saya membunuh kalian berdua, saya punya pertanyaan yang saya ingin anda jawab. Setelah mendengar ini, Wang Dahai mengambil keputusan dan meraung, bagaimanapun juga, kami akan mati. Jangan harap kami menjawab pertanyaan anda. Kinfei Yang berkata, meskipun kamu akan mati, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu tetap utuh. Apa perbedaan antara itu dan kematian? Wang Dahai bertanya. Masih ada perbedaan. Lagi pula, seperti yang kamu katakan sebelumnya, kamu tidak perlu menderita sakit fisik. Kinfei Yang tertawa. Ayo. Saya tidak takut. Wang Dahai berteriak. Kamu punya tulang punggung. Kinfei Yang memandang Wang Dahai dengan heran. Setelah merenung sejenak, dia tertawa dan berkata, Bagaimana kalau begini? Selama kamu mengatakan yang sebenarnya, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan kalian berdua. Benar-benar. Wang Dahai tertegun dan bertanya dengan tergesa-gesa. Li Changfeng juga menatap Kinfei Yang. Ya. Kinfei Yang mengangguk. Wang Dahai bertanya, apa yang ingin kamu ketahui? Kinfei Yang berkata, Apakah ada orang yang menghasut kalian berdua? Ketika mereka berdua mendengar ini, sedikit kepanikan segera muncul di wajah mereka. Saya ingin mendengar kebenarannya. Kata Kinfei Yang. Wang Dahai menghela nafas dan mengangguk. Ya. Memang ada. Mata Kinfei Yang berkilat dingin, dan dia bertanya, siapa yang menghasut kalian berdua? Kamu kenal dia, dia Yin Hui. Kata Wang Dahai. Yin Hui. Kinfei Yang tercengang. Dia tidak mengira itu adalah wanita ini. Awalnya, kami sudah menyerah untuk meminta senjata ilahi puncak dari Anda karena kami tahu bahwa Anda bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Oleh karena itu, kami memperlakukannya sebagai hadiah ucapan selamat untuk berteman dengan Anda. Kata Wang Dahai. Itu benar. Jika kita ingin mendapatkan kembali senjata ilahi dari awal, kita tidak perlu menunggu sampai hari ini, sepuluh hari kemudian. Li Changfeng juga menambahkan. Kinfei Yang mengangguk. Dia memandang mereka berdua dan bertanya, kapan Yin Hui muncul? 2186. Wang Dahai berkata, baru pagi ini. Pagi ini. Kinfei Yang mengerutkan kening. Ya. Pagi ini, dia mengubah penampilannya dan menyelinap ke dalam mansion untuk mencariku. Dia ingin aku membantunya menanganimu. Awalnya, saya tidak setuju. Karena aku tahu kemampuanmu. Mereka yang melawanmu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Namun, dia mengatakan selama rencananya matang, tidak akan ada kesalahan. Lagi pula, dia memberiku syarat yang tidak bisa aku tolak. Wang Dahai menghela nafas, wajahnya penuh penyesalan. Kondisi apa? Kinfei Yang curiga. Wang Dahai berkata, satu garis jiwa tingkat enam. Apa? Garis jiwa tingkat enam. Kinfei Yang tertegun. Dia menatap Li Changfeng dan berkata, kamu juga. Ya. Li Changfeng mengangguk. Kinfei Yang berkata dengan tidak percaya, itu berarti dia memiliki setidaknya dua garis jiwa tingkat enam sekarang. Wang Dahai berkata, Feng Yuan pernah menjadi master balai sumber daya istana sembilan surga. Wajar jika dia memiliki garis jiwa. Garis jiwa. Mata Kinfei Yang berkedip. Dia memandang mereka berdua dan bertanya, di mana Yin Hui sekarang? Aku tidak tahu. Keduanya menggelengkan kepala. Kamu tidak tahu. Kinfei Yang mengangkat alisnya. Setelah mencapai kesepakatan, dia pergi. Kata Wang Dahai. Kiri. Kinfei Yang mengerutkan kening. Tiba-tiba. Wang Dahai menambahkan, namun, sebelum dia pergi, dia berkata bahwa ketika berita kematianmu menyebar, dia akan muncul lagi. Saat dia melihat mayatmu dengan matanya sendiri, dia akan memberi kami jiwa. Kinfei Yang tercengang. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa dia akan memberimu jiwa? Bagaimanapun, kami adalah salah satu dari empat keluarga besar di kota Naga Langit. Sekarang kami telah kehilangan dukungan Feng Yuan, dia berani berbohong kepada kami. Wang Dahai dan Li Chang Feng mencibir. Eh. Kinfei Yang tercengang. Keduanya terlalu naif. Meskipun mereka tidak banyak berhubungan dengan Yin Hui, dia jelas cerdas karena dia bisa menjadi murid Penatua Yun dan Penatua Yun bersedia mengambil risiko kutukan universal untuk menyelamatkannya. Keduanya benar-benar dipermainkan olehnya. Namun, dia bisa mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Bukankah Yin Hui ingin melihat mayatnya? Lalu biarkan dia melihatnya. Mata Kinfei Yang berkedip. Dia memandang Wang Dahai dan pria lainnya dan tersenyum. Saya sangat puas dengan penampilan Anda. Selama kamu puas. Bisakah kamu melepaskan kami sekarang? Keduanya memandang Kinfei Yang dengan gugup. Jangan khawatir. Ini belum berakhir. Aku masih membutuhkan bantuanmu. Kinfei Yang tersenyum. Merupakan kehormatan bagi kami untuk melayani Anda. Teruskan. Keduanya tersenyum datar. Kinfei Yang berkata, sebelum Anda mengatakan apapun, Anda harus membiarkan saya mengendalikan Anda terlebih dahulu. Kontrol. Senyuman di wajah mereka membeku. Jangan gugup. Setelah Yin Hui meninggal, aku akan segera melepaskan kendaliku atasmu. Kata Kinfei Yang. Ini. Keduanya ragu-ragu. Setelah dikendalikan, mereka tidak berhak memutuskan apakah akan melepaskannya. Kinfei Yang bertanya, apakah kamu tahu tentang Geyong? Tentu saja. Dia orang kepercayaan Feng Yuan. Keduanya mengangguk. Maka kamu seharusnya sudah mendengar tentang perbuatannya. Awalnya, aku ingin membunuhnya juga. Namun, aku melihat dia masih memiliki nilai tertentu. Oleh karena itu, aku hanya mengendalikannya. Kemudian, dia membuka lembaran baru dan membantuku dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, setelah menyingkirkan Feng Yuan, aku melepaskan kendaliku terhadapnya. Namun, saya tidak menyangka dia masih tidak bisa lolos dari kematian. Dia dibunuh oleh Feng Xi Han. Namun, untuk membalaskan dendamnya, aku membunuh Feng Xi Han dengan tanganku sendiri. Saya yakin mulai saat ini, Anda seharusnya bisa melihat bahwa saya bukanlah orang yang tidak masuk akal. Kata Kinfei Yang. Wang Dahai dan pria lainnya saling memandang. Mereka mengertakkan gigi dan mengangguk. Baiklah, kami akan membiarkanmu mengendalikan kami. Kinfei Yang tersenyum dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Dua jejak boneka memadat dengan cepat. Jangan melawan. Jika tidak, Anda tidak hanya akan terlibat, tetapi keluarga Anda juga akan terlibat. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan kedua jejak boneka itu menghilang ke atas kepala mereka dengan kecepatan kilat. Setelah mengendalikan keduanya, Kinfei Yang membaca ingatan mereka. Hasilnya membuktikan keduanya tidak berbohong. Wang Dahai bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jangan cemas. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan mengangguk ke arah roh senjata. Roh senjata menarik kembali auranya. Keduanya langsung mendapatkan kembali kebebasannya. Mereka memandang roh senjata dan kastil abu-abu dengan ketakutan di mata mereka. Artefak ilahi tingkat berapa ini? Sebenarnya itu sangat kuat. Kinfei Yang bertanya, di mana teratai api? Dia. Roh senjata tampak sedikit bingung. Kinfei Yang perlahan mengerutkan kening dan berkata, saya mengajukan pertanyaan, di mana fire lotus? Mendesah. Roh senjata menghela nafas dan menatap Kinfei Yang. Dia masih di laut naga langit. Kinfei Yang mendengar nada suara roh senjata dan tiba-tiba merasa tidak nyaman. Dia bertanya, apakah terjadi sesuatu padanya? Itu tidak dianggap sebagai kecelakaan. Kata roh senjata. Bisakah kamu menjelaskannya? Apa yang sebenarnya terjadi? Kinfei Yang berkata dengan marah. Ini. Roh senjata ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa memberitahu Anda tentang hal ini untuk saat ini. Mengapa? Kinfei Yang mengerutkan kening dan bertanya. Roh senjata berkata, teratai api mengatakan kepadaku untuk tidak memberitahumu terlebih dahulu. Saat kau bertemu dengannya, dia akan memberimu kejutan. Kejutan. Kinfei Yang memasang ekspresi curiga di wajahnya. Aku benar-benar tidak bisa memberitahumu. Saat kamu bertemu dengannya, dia akan memberitahumu secara pribadi. Kata roh senjata. Sebenarnya apa yang gadis ini lakukan? Kinfei Yang sedikit kesal dan bertanya, apakah kamu yakin dia tidak dalam bahaya? Roh senjata berkata dengan marah, kamu pasti bercanda. Dengan aku melindunginya, bagaimana dia bisa berada dalam bahaya? Kinfei Yang memandang roh senjata sejenak, menghela nafas panjang, dan tersenyum, selama tidak ada bahaya. Roh senjata bertanya, lalu kapan kamu akan berangkat ke Laut Naga Langit? Setelah menangani masalah Yin Hui, kata Kinfei Yang. Baiklah kalau begitu, aku istirahat dulu. Setelah roh senjata selesai berbicara, dia kembali ke kastil abu-abu. Kastil abu-abu juga berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki Laut Ki Kinfei Yang. Kejutan. Aku ingin melihat kejutan apa yang akan kamu berikan padaku. Kinfei Yang tertawa dan bergumam, lalu mengeluarkan kristal gambar itu. Berdengung. Segera. Sebuah bayangan muncul. Itu adalah Mu Tianyang. Mu Tianyang memandang Kinfei Yang dan bertanya, apakah kamu akan pergi ke Laut Naga Langit sekarang? Tidak. Kali ini, saya mengirimi anda pesan untuk memberitahu anda kabar baik. Kinfei Yang tersenyum. Kabar baik apa? Mu Tianyang curiga. Seperti yang kamu duga, Yin Hui belum mati. Kata Kinfei Yang. Apakah begitu? Lalu di mana dia sekarang? Mu Tianyang tertegun dan bertanya. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum tahu, tapi saya sudah punya petunjuk, dan saya juga memikirkan sebuah rencana. Rencana apa? Mu Tianyang penasaran. Rencana untuk memancing Yin Hui keluar, tapi rencana ini membutuhkan bantuanmu. Setelah rencananya berhasil, kita tidak hanya dapat menyingkirkan Yin Hui, tetapi bahkan keluarga Yin dan Jin pun tidak akan dapat melarikan diri. Kinfei Yang tertawa. Mu Tianyang bertanya, bagaimana dengan Penatua Yun? Orang ini. Kinfei Yang merenung sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, hidup dan mati Penatua Yun bukanlah sesuatu yang bisa kita putuskan. Itu tergantung pada sikap orang-orang penting dari Istana Sembilan Surga. Itu benar. Mu Tianyang menganggupkan kepalanya. Jika orang besar tidak mengejar tanggung jawab Penatua Yun, maka tidak peduli seberapa banyak mereka mempersiapkannya, itu tidak akan ada artinya. Berikutnya. Keduanya mulai bersekongkol. Titik. Di tengah malam, seluruh kota Naga Langit pada dasarnya telah tenang, dan ada cahaya gelap di mana-mana. Apa? Jiang Hao Tian sudah mati. Tiba-tiba, sebuah berita meledak di kota Naga Langit. Kota yang sepi itu langsung gempar. Aku melihatnya di jalan kemarin sore, bagaimana bisa dia tiba-tiba mati. Aku juga tidak yakin. Berita ini, saya tidak tahu apakah itu benar. Semua orang berdiskusi. Lalu di mana dia meninggal. Di mana mayatnya. Sepertinya itu gedung Tianyu. Mengenai mayatnya, aku harus memeriksanya untuk mengetahuinya. Kalau begitu ayo cepat ke gedung Tianyu untuk melihatnya. Yang disebut gedung Tianyu adalah restoran tempat Kin Feiyang dan Putri Duyung berada. Saat ini, gedung Tianyu juga gempar. Seorang pria parubaya berdiri di depan koridor, ekspresinya sangat jelek. Kamu pasti pemilik gedung Tianyu. Apakah Jiang Hao Tian benar-benar mati? Di aula, tidak kurang dari beberapa ratus orang berkumpul, memandang pria parubaya dan mengajukan pertanyaan sekaligus. Pria parubaya itu tidak menjawab, wajahnya gelap seperti air. Minggir. Tiba-tiba, terdengar teriakan dingin. Seorang wanita berpakaian putih, memimpin sekelompok penjaga, memasuki gedung Tianyu dengan perkasa. Pelayan sangguan. Pria parubaya itu buru-buru maju. Itu benar. Wanita itu adalah sangguan qiu. Dan kelompok penjaga di belakangnya, yang juga merupakan penjaga pavilion harta karun, masing-masing dari mereka memancarkan aura yang tidak lebih rendah dari Tuan Dewa yang sempurna. Sangguan qiu berkata dengan suara yang dalam, di mana Jiang Hao Tian. Di atas. Kata pria parubaya itu. Bawa aku ke sana segera. Teriak sangguan qiu. Ya. Pria parubaya itu menganggup dan segera berlari ke atas. Tak lama kemudian, mereka berdua memasuki sebuah ruangan, lantainya berlumuran darah. Sangguan qiu melihat sekeliling ruangan dan tidak melihat Kinfei Yang dan Putri Duyung. Dia mengerutkan kening dan berkata, di mana dia. Dia sudah pergi. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Dia pergi. Bahkan jika dia mati, pasti ada mayatnya. Kata sangguan qiu dengan marah. Tolong maafkan aku, Stewart Guan. Tolong dengarkan aku pelan-pelan. Belum lama ini, tiba-tiba ada tekanan di ruangan ini. Pelayan kami merasakan tekanan dan segera datang untuk menanyakan. Tetapi pada saat itu, Tuan Muda Jiang berkata tidak ada yang salah dan meminta pelayan pergi. Namun, tidak lama setelah itu, teriakan lain terdengar. Dan itu adalah suara Tuan Muda Jiang. Pelayan merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan segera berlari untuk memeriksanya. Saat pelayan membuka paksa pintu, dua bayangan hitam mengambil mayat Tuan Muda Jiang dan bergegas keluar jendela. Pelayan mengejar mereka, tapi kedua bayangan hitam itu terlalu cepat dan menghilang dalam beberapa kedipan mata. Jadi sekarang, kita tidak tahu di mana mayat Tuan Muda Jiang. Kata pria paruh baya itu. Berengsek. Cahaya dingin muncul di mata sangguan qiu. Pria paruh baya itu berseru, Nona sangguan, ini tidak ada hubungannya dengan restoran kami. Tolong jangan mempersulit kami. Sangguan qiu memandang pria paruh baya itu dengan ekspresi muram. Dia menoleh ke penjaga yang berdiri di luar pintu dan berteriak, pergi dan periksa segera. Bahkan jika kamu harus menjungkir balikan kota naga langit, kamu harus menemukannya. Ya. Sekelompok penjaga menanggapi dengan hormat, lalu berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. 2.187 Waktu berlalu. Langit berangsur-angsur menjadi putih. Berita kematian Qin Fei Yang telah menyebar ke istana surga ke-9. Banyak murid yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kota Selatan. Di sebuah rumah besar. Di dalam aula tertentu. Pintu aula tertutup rapat. Dua orang sedang duduk di dalam. Mereka adalah Wang Dahai dan Li Changfeng. Di tengah aula, ada mayat. Berdarah dan tak tertahankan untuk dilihat. Penampilan dan sosok mayat itu persis sama dengan Qin Fei Yang. Wang Dahai dan Li Changfeng tidak berbicara. Ada keheningan di aula. Seiring berjalannya waktu, matahari berangsur-angsur terbit dari cakrawala dan semuanya hidup kembali. Astaga. Tiba-tiba. Sesosok putih muncul di aula karena kehabisan udara. Itu adalah seorang wanita. Dia tampak berusia 30-an. Dia memiliki sosok yang baik dan tetap menawan. Wang Dahai dan Li Changfeng segera berdiri dan menyambutnya dengan senyuman. Itu benar. Wanita ini adalah Yin Hui. Bagaimana itu? Kami tidak mengecewakanmu, kan? Keduanya memandang Yin Hui dan tersenyum. Yin Hui berkata, Meskipun aku ingin mempercayaimu, aku masih harus memastikannya. Teruskan. Wang Dahai dan Li Changfeng tersenyum. Yin Hui berjalan selangkah demi selangkah menuju Qin Fei Yang, yang terbaring di tanah. Dia terus melirik Qin Fei Yang. Ketika dia berada di depan Qin Fei Yang, Yin Hui mengukurnya. Tiba-tiba, dia mengangkat lengannya dan seberkas kekuatan suci muncul. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Dahai dan Li Changfeng memandangnya dengan curiga. Mata Yin Hui dipenuhi kebencian. Dia berkata dengan kasar, dia membunuh suamiku dan anak-anakku. Jika aku tidak mencabik-cabiknya, bagaimana aku bisa melampiaskan kebencianku? Saat dia selesai berbicara, gumpalan kekuatan suci berubah menjadi pedang ringan dan menebas mayat Qin Fei Yang. Dalam sekejap, daging dan darah berterbangan kemana-mana. Dalam waktu singkat, seluruh orang dipotong-potong olehnya. Cara kejam dan adegan berdarah membuat kulit kepala Wang Dahai dan Li Changfeng tergelitik. Fiuh! Setelah beberapa saat, Yin Hui menghela nafas panjang. Kebencian di antara alisnya akhirnya hilang. Yin Hui, kami telah membunuhnya untukmu. Di mana fena jiwa yang kamu janjikan kepada kami? Wang Dahai bertanya. Garis jiwa. Ekspresi ejekan melintas di mata Yin Hui. Dia menoleh ke Wang Dahai dan Jiang Ruoshuang dan bertanya, di mana Jiang Fire Lotus, Jiang Ruoshuang, dan Jiang Hautian. Wang Dahai berkata, nasib mereka akan lebih buruk lagi. Apa maksudmu? Yin Hui terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Dahai tertawa. Mereka sedang menemani putra kita sekarang. Itu benar. Kedua bocah nakal ini mendapat tawaran besar kali ini. Li Zhang Feng juga tertawa. Haha. Yin Hui tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu melakukannya dengan baik. Tapi ketiga wanita ini harus dibunuh setelah ini. Dipahami. Keduanya mengangguk dan mendesak, cepat berikan kami Solvein. Garis jiwa. Dia melihat ke arah mereka berdua dan berkata, pedang darah dan cincin interspatialnya seharusnya ada di tanganmu, kan? Dan sepertinya dia memiliki benda suci spasial. Ya. Keduanya mengangguk. Yin Hui mencibir, setelah memperoleh begitu banyak manfaat, kamu masih menginginkan Solvein. Apa maksudmu? Keduanya mengangkat alis. Bukankah maksudnya sudah jelas? Tentu saja. Jika kamu bersikeras pada Solvein, itu bukan tidak mungkin. Tapi kamu harus menukarnya dengan pedang darah itu. Kata Yin Hui. Kamu berbohong kepada kami. Keduanya sangat marah. Kamu bodoh. Bagaimana aku bisa memberimu sesuatu seperti Solvein? Yin Hui mencibir. Anda. Keduanya sangat marah. Cukup. Kamu tidak kalah kali ini. Puaslah. Ada yang harus kulakukan. Selamat tinggal. Setelah Yin Hui mengatakan itu, dia membuka altar dan berjalan tanpa menoleh ke belakang. Jalan. Kamu bisa terus berpuas diri. Ini akan menjadi kematianmu segera. Wang Dahai dan Li Changfeng menatap Yin Hui dengan marah, tapi mereka tertawa dingin di dalam hati. Laut Naga Langit. Di atas pantai. Seorang wanita muncul. Siapa lagi selain Yin Hui? Dia berdiri dalam kehampaan dan memandangi laut dalam diam untuk waktu yang lama. Wen Hai, Zijun, Sihan, Ayah, aku telah membalaskan dendamu. Kamu dapat beristirahat dengan tenang. Setelah beberapa saat, Yin Hui bergumam dan berubah menjadi aliran cahaya, memasuki Laut Naga Langit. Dia sangat berhati-hati. Sepanjang jalan, dia mengamati apakah ada orang yang mengikutinya. Lebih dari satu jam berlalu. Sebuah pulau mulai terlihat. Pulau itu sangat besar dan dia tidak bisa melihat ujungnya. Pulau itu ditutupi semak belukar dan rumput liar, membuatnya terlihat sangat terpencil. Terlebih lagi, dia bisa melihat jejak binatang laut di mana-mana. Budidaya binatang laut ini sangat kuat. Yang terlemah adalah dewa perang yang sempurna. Yin Hui mengamati laut di belakangnya. Melihat tidak ada seorang pun yang mengikutinya, dia memasuki pulau itu dan terbang jauh ke dalamnya. Setelah beberapa ratus napas, dia memasuki tengah pulau. Ada sebuah desa di pegunungan di bawah. Desa ini dibangun dengan bangunan kayu sederhana. Ada sekitar 5 hingga 600 orang di desa itu. Selain orang tua dan anak-anak, masyarakat lainnya juga bercocok tanam. Yin Hui mendarat di langit di atas desa. Melihat orang-orang di desa, ada senyuman di matanya. Setelah itu, dia mengeluarkan liontin giyok hitam dari tangannya. Liontin giyok itu berbentuk seperti bulan sabit. Warnanya hitam seperti tinta dan memancarkan aura misterius. Yin Hui melepaskan secercah kekuatan suci dan memasuki liontin giyok bulan sabit. Cahaya hitam tiba-tiba keluar dari liontin giyok bulan sabit dan melesat ke arah desa di bawah. Namun, sebelum cahaya hitam mencapai desa, penghalang hitam tiba-tiba muncul di udara di atas desa. Penghalang itu menyelimuti seluruh desa. Setelah penghalang muncul, Yin Hui perlahan turun. Sebuah pintu cahaya otomatis muncul di atas penghalang hitam. Yin Hui langsung memasuki desa melalui pintu cahaya. Setelah Yin Hui masuk, pintu cahaya perlahan tertutup. Penghalang itu juga perlahan menghilang di udara seolah-olah tidak pernah muncul. Bibi Hui Sekelompok anak-anak yang sedang bermain di desa langsung mengepung Yin Hui saat melihatnya. Melihat sekelompok anak-anak yang naif dan lincah, Yin Hui juga penuh senyuman. Huyer Seorang lelaki tua keluar dari kerumunan dan memandang Yin Hui dengan senyum serak. Ayah Yin Hui melangkah maju dan membungkuk. Orang tua ini tentu saja bukan Feng Yuan. Dia adalah ayah kandungnya, kepala keluarga Yin. Orang tua itu bertanya, bagaimana hasilnya? Dia meninggal. Yin Hui menarik nafas dalam-dalam dan menatap lelaki tua itu. Mati. Tatapan lelaki tua itu sedikit bergetar. Ini adalah semacam kegembiraan. Dia tertawa keras dan berkata, Bagus, bagus, akhirnya aku membalas dendam. Tawa lelaki tua itu membuat khawatir orang-orang yang sedang berkultivasi. Semua orang membuka mata mereka. Seorang lelaki tua berpakaian hitam berusia tujuh puluhan buru-buru berlari mendekat dan bertanya dengan curiga, Pak tua Yin, apa yang kamu bicarakan? Orang tua itu memandang pria tua berbaju hitam dan berkata dengan penuh semangat, Jin tua, Jiang Houtian sudah mati. Dia meninggal. Pria tua berbaju hitam itu tercengang di tempat. Yin Hui tersenyum dan berkata, Paman Jin, kamu tidak sedang bermimpi. Dia benar-benar mati. Orang tua berkulit hitam adalah ayah Jin Yun Chang. Mati. Haha. Dia akhirnya mati. Binatang terkutuk ini, untung dia mati. Pria tua berkulit hitam itu juga tertawa terbahak-bahak. Orang dewasa lainnya di desa itu juga berseri-seri dengan gembira. Hanya anak-anak yang memandang mereka dengan bingung. Apa yang salah dengan orang dewasa ini? Mengapa mereka tertawa begitu bahagia? Saudari Hui, Jiang Houtian sudah meninggal. Bisakah kita keluar? Sudah lima tahun penuh. Kami bersembunyi di sini. Aku sudah muak. Sekelompok anak muda memandang Yin Hui dan berkata. Tidak sekarang. Yin Hui menggelengkan kepalanya. Mengapa? Semua orang memandangnya dengan bingung. Yin Hui berkata, karena Mutianyang, Huo Yi, dan Frenzi belum tersingkir. Hanya dengan melenyapkan mereka semua kita dapat meninggalkan tempat ini. Kalau begitu cepatlah. Bajingan terkutuk ini menyebabkan kita menjadi seperti ini. Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Benar. Hanya dengan memotongnya menjadi delapan bagian kita bisa melampiaskan kebencian kita. Anak-anak muda itu meraum dengan marah. Orang-orang tua itu juga penuh kebencian. Hei hei. Tapi tiba-tiba. Terdengar tawa. Suara ini. Yin Hui tertegun dan segera melihat sekeliling. Mengapa suara ini begitu familiar? Sepertinya. Mustahil. Dia jelas sudah mati. Desir. Sesosok muncul di atas kerumunan. Siapa lagi kalau bukan Qin Fei Yang? Bagaimana mungkin dia? Saudari Hui, bukankah kamu mengatakan bahwa dia sudah mati? Ketika orang-orang di desa melihat Qin Fei Yang, mereka panik. Wajah Yin Hui juga penuh rasa tidak percaya. Apakah dia sedang bermimpi? Dia menggosok matanya dengan keras dan menatap Qin Fei Yang lagi. Ekspresinya tiba-tiba tercengang. Itu bukan mimpi. Qin Fei Yang melirik orang-orang di desa dan memandang Yin Hui sambil tersenyum. Sudah lima tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu? Yin Hui menutup telinga terhadapnya. Kemunculan tiba-tiba Qin Fei Yang benar-benar membuatnya lengah. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Sekarang aku sudah berinisiatif untuk tampil di hadapanmu. Kenapa kamu masih bingung? Qin Fei Yang berkata dengan curiga. Yin Hui mengepalkan tangannya dan berteriak histeris. Kenapa kamu tidak mati? Kamu masih belum bisa memikirkan hal ini. Qin Fei Yang terkejut dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku melebih-lebihkan ikmu. Alis Yin Hui terjalin erat. Baiklah. Biarkan aku memberitahu Anda. Mayat yang kamu lihat di rumah Wang Dahai bukan milikku. Itu adalah pelayan di rumah Wang Dahai. Wang Dahai memintanya menyamar sebagai saya dan kemudian dia menjadi kambing hitam saya. Kata Qin Fei Yang. Apa? Tubuh Yin Hui bergetar dan dia berkata dengan marah, dua hal sialan ini. Beraninya mereka berbohong padaku. Jangan salahkan mereka. Mereka terpaksa melakukannya. Karena jika mereka tidak bekerja sama dengan saya, mereka harus mati. Qin Fei Yang tersenyum. Yin Hui berkata dengan suara rendah, kamu mengetahui niat mereka. Awalnya, aku tidak melakukannya. Saya hampir mati di tangan mereka. Namun, saya memiliki karakter yang baik. Saya mendapat bantuan dari seorang ahli untuk mencegah bencana ini. Kata Qin Fei Yang. Pakar yang dia maksud tentu saja adalah roh senjata. Pakar. Yin Hui curiga. Kamu tidak perlu mempedulikan hal ini. Tuan, tolong bantu saya menaklukkan Wang Dahai dan yang lainnya. Lalu, saya akan membunuh putra-putra mereka di depan mereka. Mereka akan ketakutan dan mengakui segalanya. Lalu, aku memikirkan rencana untuk mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri. Aku menggunakan ilusi untuk menipumu dan mengikutimu secara diam-diam untuk menemukan tempat persembunyianmu. Dengan kata lain. Sejak kamu mengaktifkan altar teleportasi di rumah Wang Dahai dan pergi, aku telah mengikutimu. Ketika kamu kembali ke sini dan mengaktifkan penghalang hitam, aku mengikutimu masuk. Qin Fei Yang tersenyum. 2188. Siapa ahlinya? Beraninya kamu merusak rencanaku? Yin Hui meraung. Lebih baik kamu tidak mengetahuinya. Qin Fei Yang tertawa. Bagaimana jika aku bersikeras untuk mengetahuinya? Yin Hui tertawa sinis dan berkata, kamu sungguh berani datang ke sini sendirian. Mengapa? Kamu tidak membunuhku terakhir kali dan sekarang kamu ingin membunuhku lagi. Kata Qin Fei Yang. Kamu benar. Dan kali ini, kaulah yang masuk ke dalam perangkapku. Mata Yin Hui dipenuhi dengan niat membunuh. Dia membubung ke langit seperti kilat dan menyerang Qin Fei Yang. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Qin Fei Yang mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, apalagi yang ingin kamu lihat. Keluar. Astaga. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. Dua pria dan seorang wanita muncul begitu saja. Wanita itu segera berdiri di depan Qin Fei Yang dan menamparkan Yin Hui. Sambil terengah-engah, Yin Hui terbang di tempat dan darah mengucur dari mulutnya. Ada orang lain. Yin Hui terkejut. Mu Tian Yang. Sangguan Feng Lan. Menguasai. Namun saat melihat wajah ketiga orang itu, wajah Yin Hui menjadi pucat. Mengapa guru dan sangguan Feng Lan ada di sini? Saya meminta Mu Tian Yang untuk membawanya ke sini. Dan sejak kamu muncul di rumah Wang Dahai, mereka mengawasi dalam kegelapan. Kata Qin Fei Yang. Mata Yin Hui bergetar. Mereka telah menonton dalam kegelapan. Bukankah ini berarti mereka sudah mengetahui segalanya tentang dia? Penatua Yun memandang Yin Hui dengan kecewa dan berkata, Yin Hui, apakah Anda ingat apa yang saya katakan lima tahun lalu ketika saya mengirim Anda pergi dari Istana Jiutian? Yin Hui gemetar dan menatap Penatua Yun. Orang tua ini ingin kamu melupakan kebencianmu. Bawalah anggota keluarga Yin dan Jinmu dan carilah tempat untuk hidup damai. Tapi bagaimana kamu melakukannya? Penatua Yun bertanya. Lupakan kebenciannya. Yin Hui bergumam dan tersenyum sedih. Tuan, saya juga ingin melupakannya. Tapi bagaimana saya bisa melupakan pertikaian berdarah yang begitu dalam? Kamu masih punya alasan. Meskipun Feng Yuan, Feng Wenhai, Feng Zijun, dan Feng Zihan memang mati di tangan Jiang Haotian, bukankah itu semua disebabkan olehmu? Jiang Haotian hanya membalas. Apa yang salah dengan itu? Apakah kamu ingin dia diam dan membiarkanmu membunuhnya? Teriak sangguan Feng Lan. Ketika Yin Hui mendengar ini, dia tidak bisa menahan gemetar baik secara fisik maupun mental. Kamu sebenarnya masih keras kepala sampai sekarang. Yin Hui, oh Yin Hui, apakah kamu sudah mengecewakan niat baik Tuanmu? Lima tahun yang lalu, Tuanmu menipu semua orang dan menyelamatkanmu dari hadapan kami. Untuk mencegah kami menemukanmu, kami bahkan memberimu batu ilahi wilayah surgawi. Tahukah kamu apa dampaknya terhadap dia jika hal-hal ini terungkap ke dunia? Jika Tetua Agung mengetahui hal ini, konsekuensi apa yang akan dihadapi gurumu? Apakah kamu sudah memikirkan hal ini? Kata sangguan Feng Lan dengan marah. Saya, Yin Hui bingung. Sayang, bukankah hidup itu baik? Apakah Anda harus datang ke sini untuk mencari kematian Anda sendiri? Sangguan Feng Lan menghela nafas dalam-dalam. Celepuk. Yin Hui berlutut dalam kehampaan dan memandang Pena Tua Yun. Tuan, saya minta maaf. Saya telah mengecewakan Anda. Pena Tua Yun menghela nafas. Apakah ada gunanya mengatakan ini sekarang? Tubuh Yin Hui menegang. Dia buru-buru berkata, Tuan, saya tidak ingin mati. Tolong, bantu saya. Pena Tua Yun berkata, orang tua ini telah membantumu sekali. Yin Hui memohon, kalau begitu, bisakah kamu membantuku untuk kedua kalinya? Pena Tua Yun, Tuan Balai Sangguan, saya mohon, tolong beri kami jalan keluar. Orang lain di desa itu juga berlutut di tanah dan memohon. Termasuk anak-anak. Sangguan Feng Lan memandang semua orang, terutama anak-anak yang menyedihkan itu. Dia tidak bisa tidak merasa simpati pada mereka. Dia menoleh untuk melihat ke arah Pena Tua Yun dan berkata, Pena Tua Yun, mengapa kita tidak? Saya keberatan. Tapi sebelum Sangguan Feng Lan selesai, Qin Fei Yang berbicara tanpa ekspresi. Sangguan Feng Lan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Qin Fei Yang memandang Sangguan Feng Lan dan Pena Tua Yun dan berkata, saya meminta mutianyang untuk membawa Anda ke sini bukan agar Anda bersimpati dengan mereka, tetapi agar Anda dapat melihat sifat mereka dengan jelas. Setelah itu, Qin Fei Yang memandang Pena Tua Yun sendirian dan berkata, terutama Anda. Anda mempertaruhkan kutukan universal untuk menyelamatkannya, tetapi bagaimana dia membalas Anda? Pena Tua Yun bertanya tanpa menoleh. Kalau begitu, menurut Anda, saya selalu menjadi orang yang berhutang atas setiap ketidakadilan. Awalnya, selain keluarga Feng Yuan, saya tidak berencana menyerang keluarga Yin dan Jin. Mereka tidak perlu bersembunyi sama sekali. Tetapi karena keegoisanmu, Yin Hui lolos dari jerat hukum. Tidak apa-apa jika dia bertobat dan membuka lembaran baru. Tapi dia masih belum berubah. Pada akhirnya, semua ini disebabkan olehmu, Pena Tua Yun, jadi kamu tidak seharusnya bertanya padaku, tapi dirimu sendiri. Kata Qin Fei Yang. Pena Tua Yun terdiam. Mata mutian yang berbinar, dan dia menangkupkan tangannya dan berkata, Pena Tua Yun, kami menghormati Anda, dan mohon hormati kami. Kesalahan yang sama tidak dapat dilakukan untuk kedua kalinya. Pena Tua Yun memandang Yin Hui, dan setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, ya, kesalahan yang sama tidak dapat dilakukan untuk kedua kalinya. Pena Tua Yun menggelengkan kepalanya. Yin Hui tiba-tiba pingsan dalam kehampaan, wajahnya penuh keputus asaan. Tuan Kuil. Mutian yang memandang Sang Guan Feng Lan. Sang Guan Feng Lan menghela nafas, berjalan ke arah Yin Hui, dan berkata, di kehidupanmu selanjutnya, jadilah orang baik. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya, dan kekuatan suci melonjak di telapak tangannya. Tapi saat ini, Pena Tua Yun, yang tidak bergerak, tiba-tiba berbalik dan bergegas ke arah Qin Fei Yang, lalu meraih leher Qin Fei Yang. Hem. Mutian yang terkejut dan berteriak, Elder Yun, apa yang kamu lakukan? Qin Fei Yang juga memelototi Pena Tua Yun. Pada saat yang sama, mendengar teriakan Mutian yang, Sang Guan Feng Lan tertegun, lalu menoleh untuk melihat, dan wajahnya langsung dipenuhi keterkejutan dan keraguan. Yin Hui dan orang-orang di desa di bawah juga menunjukkan ekspresi terkejut. Tapi kemudian, Yin Hui mengeluarkan belati yang bersinar dengan cahaya dingin, dan ketika Sang Guan Feng Lan tidak memperhatikan, dia dengan marah menusuk ke laut ki milik Sang Guan Feng Lan. Engah. Sang Guan Feng Lan segera mengeluarkan seteguk darah, lalu menatap Yin Hui dengan wajah muram, dan kemarahan muncul di matanya. Kamu pikir kamu ini siapa, yang ingin membunuhku? Sekarang aku akan membunuhmu dulu. Yin Hui tertawa, melambaikan belati di tangannya, dan langsung menusuk bagian atas kepala Sang Guan Feng Lan. Kamu mendekati kematian. Sang Guan Feng Lan mengucapkan kata demi kata, aura pembunuhnya membumbung ke langit, dan kesadaran ilahinya muncul seperti aliran deras, memancarkan aura kehancuran. Meskipun laut ki-nya hancur, jiwa ilahinya masih ada. Selama jiwa surgawinya masih ada, perasaan surgawinya dapat diubah menjadi kartu truf yang kuat. Melihat perasaan ketuhanan Sang Guan Feng Lan, wajah Yin Hui tiba-tiba menjadi pucat. Dia begitu bersemangat hingga dia lupa tentang budidaya Sang Guan Feng Lan. Kekuatan Sang Guan Feng Lan lebih kuat dari Feng Yuan, jadi bagaimana dia bisa dikalahkan. Bahkan jika itu hanya akal sehatnya, itu sudah cukup untuk menghancurkannya. Sang Guan Feng Lan, hentikan. Penatua Yun berteriak pada saat kritis. Sang Guan Feng Lan mengangkat alisnya dan menggunakan akal sehatnya untuk mengendalikan tubuhnya agar mundur beberapa kaki, lalu memandang ke arah Penatua Yun dan berkata, Penatua Yun, apa yang kamu lakukan? Biarkan dia pergi. Kata Penatua Yun tanpa ekspresi. Mengapa? Kata Sang Guan Feng Lan dengan marah. Tidak ada alasan. Biarkan saja dia pergi, atau aku akan membunuh Jiang Haotian. Kata Penatua Yun. Anda. Sang Guan Feng Lan sangat marah. Pria tua di depannya selalu tidak mementingkan diri sendiri dan merupakan salah satu orang yang paling dia hormati di Istana Jiutian. Tapi sekarang, kenapa jadi seperti ini? Mutian Yang berkata dengan suara yang dalam, Elder Yun, kamu telah melindungi Yin Hui berkali-kali. Apakah kamu tidak takut membuat marah Grand Elder? Apakah Anda tidak takut tercatat dalam sejarah? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika Tetua Agung benar-benar ingin menyalahkanku, aku tidak punya keluhan. Kata Penatua Yun. Mengapa? Qin Fei yang mengerutkan kening. Dia rela dihukum dan reputasinya dirusak demi menyelamatkan Yin Hui. Hal ini sepertinya telah melampaui batas hubungan antara guru dan murid. Aku bilang, tidak ada alasan. Sangguan Feng Lan, apakah kamu ingin melepaskannya? Penatua Yun memandang Sangguan Feng Lan dan berkata, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Sangguan Feng Lan bertanya. Penatua Yun mengangguk. Oke. Sangguan Feng Lan menarik nafas dalam-dalam dan menoleh ke arah Yin Hui. Jangan muncul di hadapanku lagi. Tersesat. Yin Hui memandang Sangguan Feng Lan dan kemudian ke Penatua Yun, lalu mengeluarkan Liontin Diok bulan sabit hitam itu lagi. Suara mendesing. Cahaya hitam menyala, dan batas hitam muncul lagi. Tapi kali ini, tidak ada pintu terang di perbatasan, dan pintu itu dengan cepat runtuh. Bawa anak-anak dan orang tua dan segera ikut dengan kami. Yin Hui berteriak kepada orang dewasa di desa. Tidak ada yang bisa pergi. Tapi saat ini, suara dingin dan menusuk tulang terdengar. Orang yang berbicara adalah Qin Fei Yang. Saat ini, dia sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Tidak hanya tubuhnya penuh dengan niat membunuh, tapi ekspresinya juga agak galak. Sangguan Feng Lan buru-buru berteriak, Jiang Haotian, jangan main-main. Siapa yang main-main? Qin Fei Yang sangat marah hingga dia tertawa. Dia memandang Penatua Yun dan berkata, sebenarnya, saya selalu menghormati Anda. Bahkan ketika saya tahu bahwa Anda menyelamatkan Yin Hui, saya tidak terlalu membenci atau menyalahkan Anda. Tetapi sekarang saya menemukan bahwa Anda tidak layak untuk saya. Rasa hormat sama sekali. Aku telah mengecewakanmu. Kata Penatua Yun. Saya sangat kecewa. Jika kamu bisa membunuh Yin Hui sekarang, aku tidak akan mempersulit yang lain. Tapi kelakuanmu membuatku sangat marah. Jadi hari ini, apakah itu orang-orang dari keluarga Yin atau keluarga Jin, tidak ada satupun dari mereka yang bisa hidup. Ingat, bukan aku yang kejam dan tanpa ampun. Kamulah yang membunuh mereka. Kata Qin Fei Yang. Sekarang kamu ada di tanganku, aku bisa mengakhiri hidupmu kapan saja. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya? Penatua Yun masih tanpa ekspresi. Jangan terlalu percaya diri. Karena kamu menghadapku, Jiang Hau Tian. Lakukan. Teriak Qin Fei Yang. Lakukan. Sangguan Feng Lan, Yin Hui, dan yang lainnya terkejut. Dengan siapa dia berbicara. Jejak kecurigaan muncul di mata Penatua Yun. Tapi mereka tidak tahu. Saat ini, sebuah suara muncul di benak Qin Fei Yang. Qin Fei Yang, apakah kamu yakin ingin aku melakukannya? Itu benar. Itu adalah roh senjata. Ya. Jawab Qin Fei Yang. Roh senjata itu berkata lagi, apakah kamu benar-benar tidak takut membawa bencana yang fatal pada dirimu sendiri? Qin Fei Yang berkata dalam hati, bagaimanapun, saya telah meninggalkan istana surga ke-9, apa yang perlu saya takuti? Tapi aku takut melibatkan Long Tianyu. Karena begitu aku muncul, sangguan Feng Lan akan tahu bahwa kamu telah berbohong padanya sebelumnya. Pada saat itu, dia pasti akan menginterogasi Long Tianyu lagi. Kata roh senjata. Qin Fei Yang berkata, jangan khawatir, saya akan memikirkan cara. Baik-baik saja maka. Selama kamu bisa menjamin keselamatan Long Tianyu, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Setelah roh senjata selesai berbicara, gelombang energi kematian tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Fei Yang seperti letusan gunung berapi. Penatua Yun, yang lengah, langsung terlempar seolah-olah dia terkena pukulan keras. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. PS. Ada kesalahan pada update kemarin. Ketika saya menyalin draftnya, saya meninggalkan sebagian kecil, menyebabkan konten kembalinya item spirit hilang. Setelah menerima masukan dari pembaca saya, Old Meng segera mengubahnya. Isinya kira-kira item spirit telah kembali, tetapi Fire Lotus belum. Karena kesalahan Old Meng, hal itu mempengaruhi pengalaman membaca semua orang. Meng tua sangat menyesal. Old Meng pasti akan memeriksanya dengan benar sebelum melepaskannya. 2.189 Apa? Sangguan Feng Lan melirik Penatua Yun, lalu menatap Qin Fei Yang, wajahnya penuh keterkejutan. Dia benar-benar melukai Penatua Yun. Orang-orang di desa di bawah semuanya tercengang. Terutama Yin Hui. Sebagai murid Penatua Yun, dia secara alami mengetahui kekuatan Penatua Yun. Bisa dikatakan demikian. Bahkan Sangguan Feng Lan, kepala istana, bukanlah lawan Tetua Yun. Bahkan di seluruh istana sembilan surga, kekuatan Tetua Yun dapat menduduki peringkat sepuluh besar. Namun, saat ini, dia sebenarnya terluka oleh Jiang Hao Tian. Apakah ini mimpi? Penatua Yun sendiri juga sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak di depannya ini, selain pedang darah, sebenarnya menyembunyikan metode yang begitu menakutkan. Tunggu. Tiba-tiba, murid Penatua Yun berkontraksi. Mengapa kekuatan kematian ini begitu familiar? Sangguan Feng Lan sepertinya memiliki perasaan yang sama, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Qin Fei yang melirik Yin Hui dan mencibir, apakah kamu tidak ingin tahu siapa ahli itu? Saya akan membiarkan Anda melihat keanggunannya sekarang. En. Yin Hui kaget. Mendengarkan kata-kata ini, kekuatan kematian ini bukanlah Jiang Hao Tian sendiri. Pakar macam apa yang sebenarnya tidak cocok dengan tuannya? Yun Tua, gadis kecil Sangguan, sudah lama tidak bertemu. Ditemani dengan tawa serak, kastil abu-abu keluar dari tubuh Qin Fei yang. Itu kamu. Mata keduanya bergetar saat menatap kastil abu-abu. Roh artefak muncul, berdiri di samping Qin Fei yang, dan bercanda, ya, ini aku. Anda. Petik 2. Apakah itu Sangguan Feng Lan atau Penatua Yun? Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Artifak spirit berkata sambil bercanda, sepertinya selama ini, kamu masih merindukanku. Wajah Sangguan Feng Lan merosot, menatap Qin Fei yang, dan berkata, bukankah kamu mengatakan itu di ujung barat? Tetapi sebelum Sangguan Feng Lan selesai berbicara, Qin Fei yang berkata dengan dingin, apakah ini masih penting? Bajingan. Kamu dan orang gila berbohong padaku. Kata Sangguan Feng Lan dengan marah. Saya minta maaf. Kata Qin Fei yang. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Aku hanya ingin bertanya padamu, tahukah kamu dari mana asalnya? Anda sebenarnya berkolusi dengannya. Sangguan Feng Lan berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak tahu. Tapi itu tidak penting. Selama itu bisa membantuku. Misalnya, sekarang saya menghadapi perilaku Penatua Yun yang tidak masuk akal, setidaknya saya tidak akan dipukuli. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Anda. Sangguan Feng Lan mengertakkan gigi karena marah. Masih sama. Kamu harus membayar harga atas kesalahanmu. Artefak roh, lakukan. Qin Fei yang berkata tanpa ekspresi. Pak Tua Yun, gadis kecil sangguan, Jiang Haotian tidak mengatakan bahwa dia ingin membunuhmu, jadi aku tidak akan menyerangmu. Tapi sebaiknya kamu bersikap bijaksana dan berdiri di sana dengan patuh. Jangan mengganggu kehidupan mereka. Roh artefak itu mencibir. Kekuatan kematian membanjiri langit seperti gelombang pasang, langsung menyelimuti seluruh desa. Apa ini? Mengapa saya merasa vitalitas, Qi, dan darah saya terkuras abis? Semua orang langsung panik. Kalian semua, berhenti di situ. Melihat ini. Penatua Yun sangat marah, kekuatan sucinya melonjak dan meninju roh artefak dan Qin Fei yang... Kamu sama sekali tidak jujur. Roh artefak tersenyum dingin. Dengan dentang, tubuhnya menghancurkan langit dan meledak ke arah Penatua Yun. Ledakan. Ditemani oleh suara keras yang memekakkan telinga, Penatua Yun terbang lagi, darah muncrat. Setelah bertahun-tahun, kamu benar-benar belum membuat kemajuan apapun. Kamu masih sangat lemah. Roh artefak itu tertawa dengan nada menghina. Penatua Yun memandang roh artefak itu dengan muram dan tiba-tiba berkata, Sangguan Feng Lan, segera kembali ke Istana Surga ke-9 dan lapor kepada Penatua Agung. Oke. Sangguan Feng Lan mengangguk. Jangan berpikir untuk pergi kemana-mana. Roh artefak itu mendengus dingin. Penghalang abu-abu muncul dalam sekejap. Itu benar. Ini adalah alam kematian yang menjebakin Fei yang dan orang gila itu. Pada waktu itu, hanya domain kematian ini saja yang membuat mereka berdua putus asa. Begitu domain kematian muncul, semua orang terselubung di dalamnya. Kekuatan kematian yang merampas vitalitas juga meningkat berkali-kali lipat dalam sekejap. Bahkan Sangguan Feng Lan hampir tidak tahan. Selamatkan aku. Orang-orang di desa, diiringi tangisan putus asa, satu demi satu jatuh ke tanah dan mati. Yin Hui sangat cemas dan meraung, guru, cepat bantu kami. Vitalitas dan vitalitasnya juga terkuras habis-habisan. Tubuhnya sudah layu dan wajahnya dipenuhi kerutan kering. Penatua Yun juga sangat cemas. Melihat Qin Fei yang, dia berkata, Jiang Hao Tian, cepat hentikan. Namun, Qin Fei yang menutup telinga. Penatua Yun meraung, selama kamu melepaskannya, lelaki tua ini akan setuju untuk melakukan apapun. N. Qin Fei yang mengerutkan kening. Dia akan menyetujui apapun. Apa hubungan orang tua ini dan Yin Hui? Jiang Hao Tian, kamu bajingan, kami akan bertarung denganmu. Tiba-tiba, beberapa lelaki tua dengan budidaya Dewa Raja tiba-tiba meraung dan bergegas menuju Qin Fei yang. Ledakan. Sebelum mereka menjadi dekat, tubuh mereka meledak dalam kehampaan. Apa? Wajah Yin Hui pucat. Mereka benar-benar menghancurkan tubuh mereka sendiri. Ekspresi Penatua Yun juga tiba-tiba berubah. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan memadatkan penghalang kekuatan suci, menyelimuti Yin Hui dan orang-orang dari keluarga Yin dan Jin yang masih hidup. Pada saat yang sama, Mu Tianyang juga dengan cepat bergegas ke sisi Qin Fei Yang. Penghancuran diri seorang ahli tingkat Dewa Raja bukanlah permainan anak-anak. Dengan budidaya Dewa Perang Sempurna, dia tidak punya ruang untuk menolak sama sekali. Jadi, dia berlari ke sisi Qin Fei Yang. Karena dia tahu kastil abu-abu pasti akan melindungi Qin Fei Yang. Dan melindungi Qin Fei Yang sama dengan melindunginya. Namun, sangguan Feng Lan dan Penatua Yun tidak mengambil tindakan defensif apapun. Budidaya mereka terlalu kuat. Penghancuran diri Dewa Raja bukanlah ancaman bagi mereka. Ledakan. Yang paling. Saat mereka menghancurkan diri sendiri, gelombang kejut yang merusak melonjak ke segala arah dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Langsung. Di dalam wilayah kematian, kekosongan dimusnahkan dan bumi runtuh. Binatang laut yang tak terhitung jumlahnya di pulau itu mendengar keributan itu dan melarikan diri ketakutan. Seperti yang diharapkan Mu Tianyang. Ketika gelombang udara melonjak, kastil abu-abu itu bersinar dan berdiri di depan mereka, bersinar dengan cahaya ilahi. Apakah itu Qin Fei Yang atau Mu Tianyang? Di bawah perlindungan kastil abu-abu, mereka tidak terluka sama sekali. Apa? Wilayah kematian tidak rusak? Tiba-tiba, teriakan terkejut terdengar. Orang-orang di desa memandang ke penghalang abu-abu yang memenjarakan mereka dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa penghancuran diri beberapa dewa raja akan cukup untuk menghancurkan wilayah kematian. Di satu sisi, beberapa tetua ingin mati bersama Qin Fei Yang. Di sisi lain, mereka ingin mendobrak wilayah kematian dan memberi Yin Hui dan yang lainnya kesempatan untuk melarikan diri. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa dalam menghadapi dampak kekerasan seperti itu, wilayah kematian bahkan tidak berguncang. Kamu pikir kamu bisa mengguncang domain kematianku dengan kekuatan seekor semut? Lelucon yang luar biasa. Roh senjata memandang ke arah sekelompok orang dengan pandangan menghina. Kekuatan kematian melonjak dan menyebar. Meskipun penghalang ilahi yang dipasang oleh Penatua Yun dapat memblokir fluktuasi penghancuran diri, itu tidak dapat memblokir invasi kekuatan kematian. Ah! Saudari Hui, aku tidak ingin mati. Selamatkan aku. Semua orang memandang Yin Hui dengan putus asa. Tapi Yin Hui tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa menyaksikan orang-orang dari kedua keluarga itu jatuh satu per satu. Dalam waktu kurang dari lima nafas. Hanya ada selusin orang yang tersisa di penghalang. Yang terlemah di antara mereka adalah setengah langkah menuju alam dewa. Darah dan vitalitas mereka lebih kuat dari yang lain, jadi mereka masih hidup. Namun saat ini, mereka sudah berada di ambang kematian. Kematian hanyalah masalah waktu. Melihat wajah-wajah putus asa itu, Yin Hui merasa seperti ada pisau yang dipelintir di dalam hatinya. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan berteriak, Jiang Hao Tian, orang yang ingin membunuhmu adalah aku. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Lepaskan mereka. Gao Xiao Hui tidak ada hubungannya dengan kami. Tapi mengapa putrimu Feng Sihan tidak melepaskannya lima tahun lalu? Qin Fei Yang berkata dengan dingin. Saya. Yin Hui tidak bisa membantah. Dia tiba-tiba berlutut di kehampaan dan berteriak, aku akan berlutut padamu, oke? Jika kamu tahu ini akan terjadi, mengapa kamu melakukannya? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ya ya ya. Ini semua salah keluarga Feng Ku. Jika kamu membunuhku, aku akan mati demi mereka. Kata Yin Hui. Qin Fei Yang berkata, Maaf, tetapi ketika saya melakukan sesuatu, saya tidak akan pernah meninggalkan sumber masalah. Ah. Selusin orang juga jatuh dalam keputus asaan satu demi satu, pada dasarnya berubah menjadi mayat kering. Yin Hui tidak mempunyai kekuatan untuk berbicara lagi. Karena tidak banyak darah dan vitalitas yang tersisa di tubuhnya. Keputus asaan dan ketidakberdayaan menyelimuti hatinya. Kastil Abu-Abu itu terlalu menakutkan. Bahkan tuannya tidak bisa menyelamatkan dia dan anggota klannya. Pak Tuayun, dia adalah putrimu. Apakah kamu benar-benar akan melihatnya mati? Tiba-tiba, raungan marah terdengar. Hem. Qin Fei Yang, Mu Tianyang, Sangguan Feng Lan, dan roh artefak semuanya tercengang. Anak perempuan. Mata Penatua Yun sedikit bergetar saat dia melihat orang yang berbicara. Orang yang berbicara adalah kepala keluarga Yin, ayah kandung Yin Hui. Saat ini, dia juga terbaring di tanah tanpa daya. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tetapi matanya penuh amarah ketika dia melihat ke arah Penatua Yun. Yin Hui juga memandang kepala keluarga Yin dengan kaget dan berkata, Ayah, apa yang kamu katakan? Saat ini, hanya Yin Hui dan kepala keluarga Yin yang masih hidup. Adapun anggota keluarga Jin, mereka semua sudah mati. Kepala keluarga Yin menghela nafas dan memandang Yin Hui. Hu Yer, sebenarnya, Penatua Yun adalah ayah kandungmu. Apa? Tubuh Yin Hui menegang. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga saling memandang. Penatua Yun sebenarnya adalah ayah kandung Yin Hui. Qin Fei Yang kembali sadar dan melihat roh artefak. Tunggu sebentar. Roh artefak itu mengangguk. Kekuatan kematian segera hilang. Adegan itu sunyi senyap. Semua orang tampak bingung. Hanya Penatua Yun yang menundukkan kepalanya. Dia tampaknya telah menyalahkan diri sendiri dan menyesal tanpa henti. Sesaat kemudian, Sangguan Feng Lan juga akhirnya sadar kembali. Dia menoleh untuk melihat ke arah Penatua Yun dan bertanya, Penatua Yun, apakah ini benar? Penatua Yun menatap Sangguan Feng Lan dan kemudian ke Yin Hui. Dia menganggup dan berkata, Itu benar. Sangguan Feng Lan tercengang. Qin Fei Yang dan Mutian Yang saling memandang. Ada sedikit kesadaran di mata mereka. Mengapa Penatua Yun berulang kali melindungi Yin Hui? Ternyata memang ada hubungan seperti itu. Namun, Ini tidak terlalu sulit dipercaya. Karena Penatua Yun adalah ayah kandung Yin Hui, Lalu mengapa Yin Hui ada di keluarga Yin? 2.190 Yin Hui benar-benar tidak tahu. Mendengar jawaban Penatua Yun, Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Orang tua yang selama ini merawatnya dan merawatnya sebenarnya adalah ayah kandungnya. Tiba-tiba memiliki ayah seperti itu terasa lebih tidak nyata daripada mimpi. Hui Yer, Aku tahu sulit bagimu untuk menerimanya, Tapi aku tidak berbohong kepadamu. Dia benar-benar ayah kandungmu. Kalau tidak, Dengan kepribadiannya yang dingin dan sombong, Bagaimana dia bisa menganggapmu sebagai murid dan begitu memperhatikanmu? Kata Kepala Keluarga Yin Yin Hui Linglung. Dia memandang Kepala Keluarga Yin dan bertanya, Apa yang terjadi? Kepala Keluarga Yin berkata, Masalah ini dimulai ketika kamu baru lahir. Saat itu, Tidak lama setelah melahirkanmu, Ibumu dibunuh. Terbunuh. Sebelum Kepala Keluarga Yin selesai, Mata Yin Hui bergetar. Dia bertanya, Siapa yang membunuhnya? Kepala Keluarga Yin melirik ke arah Pena Tuayun dan menghela nafas. Orang yang membunuh ibumu tidak lain adalah ayah kandungmu, Tetua Yun. Apa? Tubuh Yin Hui gemetar. Dia berbalik untuk melihat Pena Tuayun. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga terkejut. Pena Tuayun benar-benar membunuh istrinya sendiri. Bagaimana mungkin? Mereka melihat ke arah Pena Tuayun lagi. Dia menundukkan kepalanya, Menyalahkan diri sendiri dan penyesalan di wajahnya semakin kuat. Kepala Keluarga Yin memandang Yin Hui dan berkata, Sebenarnya, Ayah kandungmu tidak membunuh ibumu dengan sengaja. Lalu mengapa? Yin Hui bertanya. Kepala Keluarga Yin menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ayah kandungmu memiliki iblis batin. Iblis batin. Qin Fei Yang terkejut dan menatap Pena Tuayun. Orang ini sebenarnya memiliki iblis batin. Saya yakin saya tidak perlu memberitahu Anda tentang iblis batin. Dulu, Ibumu melahirkanmu, Yang membuatnya sangat bahagia dan bersemangat. Oleh karena itu, Dia menurunkan kewaspadaannya terhadap iblis batin. Pada saat inilah iblis batin tiba-tiba menyerang. Mereka mengendalikan pikirannya dan membunuh ibumu. Setelah ini terjadi, Dia menyalahkan dirinya sendiri dan tidak bisa menghadapimu lagi. Jadi ketika kamu berumur lebih dari satu tahun, Dia menyerahkanmu kepadaku dan memintaku untuk menjagamu. Dia juga memintamu untuk mengambil nama keluargaku. Ketika saya masih muda, Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Saya juga tahu tentang situasinya, Jadi saya setuju. Kepala keluarga Yin menghela nafas. Jadi begitu, Qin Fei Yang dan yang lainnya tiba-tiba mengerti. Tidak heran Pena Tuayun sangat menyalahkan dirinya sendiri. Jika itu orang lain, Mereka mungkin tidak akan mampu menghadapi hal seperti itu. Yin Hui bertanya, Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, Dia menghilang selama setahun. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Saya juga pergi mencarinya, Tapi tidak ada jejaknya sama sekali. Kemudian, Ketika dia kembali, Aku mengetahui bahwa dia telah pergi untuk memusnahkan iblis batinnya. Di satu sisi, Iblis batinlah yang membunuh ibumu. Mereka harus dibunuh. Di sisi lain, Jika dia tidak menghancurkan iblis batin, Dia tidak akan bisa menjadi dewa. Dia berhasil. Dia berhasil menghancurkan iblis batin. Awalnya, Aku ingin mengatakan bahwa karena iblis batin telah dihancurkan, Aku sebaiknya menyerahkanmu padanya. Tapi ayahmu masih belum bisa melewati rintangan di hatinya. Setelah menemanimu beberapa saat, Dia bersiap memasuki istana Empirean setelah menerobos ke alam dewa perang. Bakat ayahmu sangat bagus. Ketika kami pertama kali bertemu, Tingkat kultifasiku beberapa tingkat lebih tinggi daripada miliknya. Namun dalam beberapa tahun, Dia berhasil menyusulku. Setelah dia memasuki istana Empirean, Dia menerima lingkungan dan sumber daya budidaya yang lebih baik daripada di luar. Bakat yang dia tunjukkan menjadi lebih mengerikan. Kebangkitannya tak terbendung. Pada akhirnya, Dia mengandalkan kemampuannya yang luar biasa untuk menjadi ketua balai penegakan hukum. Huyer, ayahmu benar-benar pria yang luar biasa. Kepala keluarga Yin tersenyum. Kepala balai penegakan hukum. Qin Fei yang dan Mutian yang tercengang. Sangguan Fenglan menghela nafas dan berkata, Penatua Yun adalah ketua balai penegakan hukum sebelumnya. Jadi begitu. Keduanya menganggup menyadari. Pantas saja sangguan Fenglan begitu menghormatinya. Ternyata dia sangat berpengalaman. Setelah itu, Dia datang menemuiku dan berkata bahwa dia ingin kamu memasuki istana Empirean Karena akan lebih mudah menjagamu. Aku tidak menolak. Bagaimanapun, Dia adalah ayah kandungmu. Setelah kamu memasuki istana Empirean dan menunjukkan bakat bagus, Dia menerimamu sebagai muridnya. Karena dengan begini, Dia bisa menjagamu secara sah. Kamu tahu apa yang terjadi setelah itu. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Kata kepala keluarga Yin. Yin Hui linglung. Dia menoleh untuk melihat ke arah Penatua Yun dan bertanya, Begitukah? Penatua Yun mengangkat kepalanya dan memandang Yin Hui. Setelah sekian lama, Dia menganggup dan berkata, Ya. Suaranya sangat serak. Orang ini juga sangat kuyu. Tubuh Yin Hui bergoyang. Dia bergumam, Hanya karena kamu tidak sengaja membunuh ibuku, Kamu meninggalkanku. Tidak. Aku tidak meninggalkanmu. Sejak kamu memasuki istana Empirean, Aku diam-diam melindungimu. Tidak peduli apa, Aku memberimu yang terbaik. Penatua Yun buru-buru berkata, Lindungi aku. Beri aku yang terbaik. Apakah menurutmu ini bisa menebus hutangmu padaku? Biar ku beritahu, Itu tidak mungkin. Yin Hui meraung. Penatua Yun menunduk. Ekspresinya sangat suram. Dalam hidup ini, Aku hanya punya satu ayah, Dan itu adalah dia. Saat Yin Hui berbicara, Dia berjalan ke sisi kepala keluarga Yin. Kepala keluarga Yin memandang ke arah Tetua Yun Dan buru-buru berkata, Huier, jangan seperti ini. Ayah, Aku tahu kamu mengatakan hal ini Karena kamu ingin dia menyelamatkanku. Tapi sekarang, Aku tidak membutuhkannya. Saya lebih baik mati daripada mengakui ayah ini. Karena dia tidak layak. Kata Yin Hui. Huier. Teriak kepala keluarga Yin. Penatua Yun mengangkat kepalanya Dan melihat ke arah kepala keluarga Yin. Dia menghela nafas dan berkata, Saudara Yin, Jangan katakan lagi. Tetapi, Kepala keluarga Yin mengerutkan kening. Penatua Yun melambaikan tangannya Dan memandang Yin Hui. Sebenarnya, Aku tahu kamu membenciku karena tidak membantu Feng Wenhai dan yang lainnya saat itu. Bukan begitu. Wenhai adalah menantumu. Zihan dan Zijun juga cucumu. Betapa tidak berperasaannya kamu membiarkan mereka begitu saja. Teriak kepala keluarga Yin. Meskipun mereka adalah keluargaku, Kita harus memiliki prinsip sebagai manusia. Benar itu benar. Salah itu salah. Aku tidak bisa menyakiti pemuda yang tidak bersalah karena kamu. Terlebih lagi, Lima tahun lalu, Ketika Jiang Haotian membunuh Zihan, Saya melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Tapi kalian semua tahu hasilnya. Aku tidak bisa melakukannya. Kata Penatua Yun. Sebagai pribadi, Seseorang harus memiliki prinsip. Gumam Kin Fei Yang. Dia cukup bersyukur dengan kata-kata Penatua Yun. Karena setidaknya itu berarti Penatua Yun belum benar-benar jatuh. Dan apa yang dia lakukan sebelumnya adalah murni untuk menyelamatkan putrinya. Dan selama ini, Feng Yuan menghasutmu dan Feng Wenhai untuk mengambil alih sangguan Feng Lan dan mengendalikan balai penegakan hukum. Saya melihat semua ini. Tetapi sebagai ketua balai penegakan hukum sebelumnya, Mengapa saya harus berpura-pura menjadi tuli dan bisu? Itu karena kamu. Teriak Penatua Yun. Mata Yin Hui bergetar. Dan, Apakah menurutmu apa yang terjadi lima tahun lalu sebenarnya hanyalah dendam antara kamu dan Jiang Haotian? Tidak. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh Tetua Pertama. Kata Penatua Yun. Apa? Perangkap yang dibuat oleh Tetua Pertama. Yin Hui terkejut. Itu benar. Faktanya, Tetua Pertama telah lama mengetahui tentang bisnis gelap yang dilakukan Feng Yuan di Resource Hall. Dia bahkan tahu bahwa kamu mengambil alih sangguan Feng Lan dan mencoba mengendalikan balai penegakan hukum. Tetapi karena status Feng Yuan di Istana Jiutian dan identitasmu sebagai murid lelaki tua ini, dia tidak bisa melakukan apapun kepadamu secara terbuka. Jadi dia meminta sangguan Feng Lan mengatur rencana untuk menyingkirkanmu. Kebetulan, Jiang Haotian memasuki Istana Jiutian dan menunjukkan pikiran dan rencana yang menakutkan. Jadi, Jiang Haotian menjadi pisau tajam bagi mereka untuk membasmi mu. Penatua Yun menghela nafas. Yin Hui tercengang. Dia melihat ke arah sangguan Feng Lan dan berkata, Jadi itu semua karena kamu dan tetua pertama di belakang layar. Ya. Namun, jika kamu tidak begitu merajalela, mengapa kami melakukan sesuatu padamu? Sangguan Feng Lan berkata dengan ringan. Konyol. Saya selalu berpikir bahwa Jiang Haotianlah yang menghancurkan klan Feng kita dengan kemampuannya sendiri. Jadi, kamulah yang membantunya dalam kegelapan. Yin Hui tertawa mencela diri sendiri. Salah. Kami tidak membantu Jiang Haotian dengan apapun. Dia menghancurkan klan Fengmu dengan kemampuannya sendiri. Kata sangguan Feng Lan. Yin Hui memandang Kin Fei Yang, kebencian di matanya tidak tersamar. Tetua Yun berkata, Karena aku berhutang budi padamu, maka aku menurutimu. Tidak peduli apapun yang kau lakukan, aku yakin bahwa aku bisa menyelamatkanmu dari istana Jiutian. Setelah keluar dari pengasingan, kamu bergabung dengan Jin Yun Chang dan Yu Ziji untuk menjebak Jiang Haotian dan yang lainnya. Pada akhirnya, rencananya tidak hanya gagal, tetapi juga jatuh ke tangan Jiang Haotian. Aku berpura-pura membunuhmu dan mengirimmu keluar dari istana Jiutian. Kupikir setelah mempelajari pelajaran ini, kamu akan melepaskannya. Tapi aku tidak menyangka kamu masih ingin membunuh Jiang Haotian. Ini adalah bencana yang disebabkan olehmu. Apa yang dapat kamu lakukan terhadap orang tua ini? Penatua Yun memandang Yin Hui tanpa daya. Yin Hui berteriak, lalu mengapa kamu tidak memberitahu kami bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh tetua pertama? Karena aku baru mengetahuinya nanti. Penatua Yun menghela nafas. Yin Hui terdiam. Penatua Yun menghela nafas dan berjalan menuju Qin Fei Yang selangkah demi selangkah, lalu berlutut di depan Qin Fei Yang. Hem. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Penatua Yun menunduk dan berkata, Jiang Haotian, lelaki tua ini jarang memohon kepada orang lain. Yun. Sekarang, lelaki tua ini memohon padamu untuk melepaskannya. Seperti yang diharapkan, dia memohon belas kasihan. Gumam Qin Fei Yang. Orang tua ini bersedia meminta maaf atas kematianku demi dia. Dan saya berjanji kepada Anda bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Kata Penatua Yun. Minta maaf atas kematianmu. Qin Fei Yang tercengang. Dia bertekad untuk menyelamatkan Yin Hui. Namun harus diakui, kasih sayang seorang ayah memang luar biasa. Bangunlah, aku tidak akan membiarkanmu memohon padanya seperti ini. Yin Hui bergegas ke sisi Penatua Yun dengan marah. Kemudian, dia meraih lengan Penatua Yun dan mencoba menariknya ke atas. Namun, Yun tua bahkan tidak bergerak. Dia mengangkat kepalanya, menatap Qin Fei Yang, dan berkata, Tolong pahami perasaanku sebagai seorang ayah. Kepalaku ada tepat di depanmu. Kamu dapat mengambilnya kapan saja. Apakah kamu mendengar itu? Bangun. Apa haknya untuk membuatmu berlutut? Yin Hui berteriak dengan putus asa. Asi Allah mencoba,